Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih kita di acara, apa ya kita ngomongnya ya, spesial gathering. Jadi khusus memang buat teman-teman yang sudah alumni dan community foodies aja. Jadi kali ini acaranya yang nggak kita buka untuk umum biar lebih spesial lah ya. Seperti itu hari ini. Dan juga hari ini bakal bahas topik yang cukup menarik ya. Jadi peluang dan tantangan di semester 2 dan juga 2022. Ini menarik nih. Jadi karena selalu bisnis itu akan bicaranya what next ya. Jadi kalau yang udah-udah nih ya udah. Tapi nextnya apa nih? Oke teman-teman sebelum kita mulai acara ini. kita akan seperti biasa ya kalau foodies selalu memulai segala sesuatunya dengan berdoa bareng biar semua ini menjadi amalan, berkah, dan juga menjadi sesuatu yang bermanfaat ya buat kita semua, buat bisnis teman-teman, buat karyawan-karyawan kita semua, dan juga buat masyarakat dan negara kita gitu. Oke sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Oke. Memang kadang-kadang ada yang nanya ke saya gitu ya. Wah mas, acara-acara gini kok pakai doa gitu ya. Gak apa-apa teman-teman. Yang penting kita itu kan menjalankan bisnis itu untuk cari berkah ya. Jadi alangkah bagusnya ketika segala sesuatu itu memang dimulai dengan doa. Ya gak masalah agama apapun. Yang penting kita punya niat baik ya sehingga apa yang kita kerjakan ini ya punya manfaat ke depannya. Nah seperti itu. Oke teman-teman, hari ini saya akan ngundang itu teman-teman apa namanya, juga part of foodies yang sudah biasa banget berkontribusi ya. Nah tapi sebelum kita masuk ke sesi ngobrol-ngobrol ya. Jadi kita langsung ngobrol-ngobrol nanti ya. Tapi sebelum masuk ke sesi ngobrol-ngobrol, nah ini foodies sekarang ini baru meluncurkan web 2.0. Nah seperti apa sih web 2.0 itu? Apa sih yang bisa dimanfaatkan? Dan seperti apa sih sesuatu yang menarik banget nih buat teman-teman khususnya ya alumni dan yang ada di community foodies. Nah oke kita dengar dulu ya 5-10 menit ke depan tentang foodies web 2.0 ini apa dan kemudian nanti ada apa nih di dalamnya yang bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua. Nah untuk itu saya panggilkan partner saya juga Mbak Stefani Kurniadi. Halo Mbak Stef. Halo pagi Mas Rex. Kalau gue backgroundnya selalu hitam, kalau lu selalu colorful ya. Ya biar minggu paginya cerah-ceria nih. Iya tapi kalau apa bajunya gue colorful kok. Oke Mas Stef, langsung aja nih silahkan apa namanya untuk memperkenalkan foodies web 2.0 ini apa. Silahkan Mas Stef. Oke thank you Mas Rex. Selamat pagi semua teman-teman foodpreneurs. Semoga suara saya terdengar-dengar jelas ya. Senang banget hari ini minggu ya pagi-pagi masih seger banget nih udara di luar ya. Semoga di tempat tinggal teman-teman juga semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita masih struggling di masa pandemi, tapi kita harus terus bergerak ya. Karena di dalam dunia bisnis ya perubahan terus terjadi. Tapi yang penting kita selalu terus bergerak dan kita bareng-bareng kita di dalam community foodies kita cari solusinya bareng-bareng. Kita saling support terus ya. Nah benar banget apa yang Mas Rex ceritain tadi ya. Dalam rangka foodies selalu juga pengen terus memberikan yang terbaik ya buat teman-teman. Terus bisa support, terus bisa memberikan update ilmu ya tentang bagaimana teman-teman nanti memulai ya. Atau misalnya saat ini teman-teman sudah mengembangkan bisnis kuliner. Di setiap tahun ya kayaknya foodies rutin update berbagai hal yang bisa teman-teman community manfaatkan ya di dalam ekosistem foodies sendiri. Nah hari ini saya akan update beberapa hal yang terbaru nih ya yang ada di foodies ya. Apa aja itu saya akan share screen ya ke teman-teman semua. Oke semoga sudah kelihatan share screennya. Jadi sebagai FNB edutek di Indonesia ya foodies memang selalu mengedepankan yang namanya kemudahan buat teman-teman belajar. Karena foodies juga tahu lokasi tempat tinggal teman-teman, lokasi tempat teman-teman berbisnis itu kan gak hanya di satu kota aja. Dan gak juga ya semuanya juga adanya di kota besar gitu ya. Tapi memang misi dari foodies pengen memberikan fairness of access to knowledge ya. Jadi siapa aja yang memang pengen berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian di daerahnya, pengen bikin bisnis yang bisa menghidupi banyak keluarga ya di community-nya gitu ya. Foodies pengen bisa support secara maksimal. Itulah kenapa dari beberapa tahun terakhir ya, foodies selalu mengedepankan dan melakukan pengembangannya itu di teknologi. Supaya seluas-luasnya ya teman-teman ya, mungkin dari kemarin yang join ya di sekolah-sekolah bisnis kuliner juga, ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera. Pokoknya seluas-luasnya semoga foodies bisa terus memberikan akses yang terus-menerus semakin mudah ya. Salah satu yang terbaru nih teman-teman, dalam rangka kita memang terus men-support teman-teman supaya bisnis kulinernya terus berkembang ya. Kita bareng-bareng mengembangkan yang namanya ekosistem. Jadi, buat teman-teman yang mungkin baru sekali atau dua kali gitu ya, atau baru sebentar ikut atau join di aktiviti-aktiviti foodies, nah mungkin saya juga pengen mengingatkan nih bahwa sebenarnya banyak sekali yang bisa teman-teman manfaatkan dari yang namanya ekosistem bisnis kuliner di foodies gitu ya. Jadi, jangan sampai terlewat berbagai acara ataupun program yang sering diselenggarakan gitu ya. Mungkin yang kalau handphonenya setiap hari ya, kayaknya lebih sering dari makan ya. Mungkin sehari sekarang makan dua kali, tiga kali. Tapi kayaknya kalau mesej dari foodies kok lebih banyak dari jadwal kita makan gitu ya. Itu adalah dalam rangka kita terus ngasih informasi ya sebanyak-banyaknya. Karena kita pengen teman-teman foodies, saya latar belakangnya juga sebagai pebisnis, saya juga bersama Mas Rex dan partner-partner juga merasa ya, kalau di dalam dunia bisnis itu kan kita harus memiliki lingkungan yang terus-menerus membuat kepala kita itu panas dan bergerak gitu ya. Karena kalau sehari aja nggak ngedengar sesuatu yang baru gitu ya, atau kita terhanyut, terhanyut ya, terbawa di dalam masalah-masalah bisnis kita atau tantangan bisnis kita sehari-hari, akhirnya kita tuh terus-menerus menjadi pesimis, down, dan lain-lain. Apalagi kalau yang teman-teman berbisnisnya misalnya sendirian nih. Saya suka sering ketemu sama alumni-alumni foodies yang suka curhat juga ya, karena bisnisnya sendirian gitu. Tapi beruntung kalau teman-teman punya partner gitu ya. Tapi ekosistem foodies ada di sini untuk kasih support system buat teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya berbagai macam program foodies, baik yang berupa kelas ataupun program-program yang gratis ya, itu selalu kita mengkonekkan semua elemen yang ada di ekosistem foodies ya, baik itu investor, vendor, regulator, mentor, ya udah sering edukator, society, financial institution ya. Nah intinya semua pihak-pihak yang bisa men-support perkembangan dari F&B Entrepreneurs ya, karena mungkin pernah dengar ya cerita kalau 10-15 tahun yang lalu industri teknologi di Indonesia belum berkembang gitu ya, nggak seperti misalnya kayak di Silicon Valley. Kenapa? Karena ekosistem di sana udah jadi gitu ya, udah puluhan tahun, tapi di kita baru membangun gitu. Nah itulah juga yang akan terjadi nih di bisnis kuliner ya, dari 4 tahun terakhir foodies bareng-bareng dengan teman-teman foodpreneur semua, sedikit demi sedikit ya, kita bangun ekosistem bisnis kuliner, sampai sekarang nih bisnis kuliner udah nggak cuma dipandang sebelah mata ya sama para investor ya, baik itu investor dari dalam negeri ataupun dari luar negeri, banyak sekali yang sekarang berburunya ya, tanda kutip berburunya itu bisnis kuliner ya. Kemarin foodies baru dikontak juga dari salah satu partner kita yang memang mereka jaringan venture capital, jaringan bisnis-bisnis yang memang mencari bisnis kuliner untuk mereka invest. Jadi harapannya foodies bisa selalu kasih support system ya buat teman-teman. Dan teman-teman juga kita bisa menjalin hubungan dua arah, teman-teman juga bisa terus ikut program dan memanfaatkan berbagai aktiviti-aktiviti ya yang ada di foodies secara aktif ya. Supaya kita bisa terus terkoneksi ya dengan para alumni yang lainnya juga gitu ya, dan kita kalau misalnya ngerasa, wah bisnisnya masih banyak banget yang harus dibenahi dan pengen berkembang seperti teman-teman pebisnis kuliner lainnya yang ada di ekosistem foodies ya, yuk kita bareng-bareng dan foodies terus-menerus kasih fasilitas dan pengembangan terus-menerus ya. Salah satunya teman-teman yang kita baru launch mungkin di, udah banyak sih ya message-message yang masuk ya, wah foodies ganti website nih gitu ya. Kalau nggak salah kita sekitar minggu lalu ya kita soft launching, hari ini juga soft launching secara spesial ya kita informasikan ke teman-teman kalau website foodies sekarang sudah berubah baik dari sisi tampilan maupun fasilitas yang teman-teman bisa pakai nih di dalamnya gitu ya. Di sini teman-teman nanti akan lebih dengan mudah ya nyari kelas-kelas yang memang dibutuhkan dan sesuai dengan pasenya bisnis kuliner teman-teman. Karena pasti dari alumni foodies ada yang baru mau memulai, ada yang misalnya sudah memulai tapi mereka isunya operasional nih gitu ya. Ada yang rame gitu ya tapi isunya operasional. Ada juga yang misalnya karena backgroundnya di kitchen, misalnya ya operasionalnya baik, tapi isunya adalah kok saya sepi gitu ya pelanggan nggak tahu gimana caranya pandemik nih. Harus ngapain online sama sekali nggak ngerti. Oh ternyata challenge-nya di digital marketing misalnya. Nah di website terbarunya foodies, teman-teman bisa nanti mencari topik-topik kelas yang sesuai dengan pasenya juga lebih mudah ya. Kemudian juga di website terbaru foodies juga kita dilengkapi dengan online learning management system yang nantinya teman-teman akan dengan mudah lebih ikuti ya, dengan mudah lebih mempelajari ya, karena di sini kita bisa benar-benar memasukkan sistem pembelajaran ini menjadi bagian dari keseharian bisnis kita. Karena yang namanya bisnis itu faktor yang bisa membuat bisnis kita itu akhirnya tumbang atau bangkrut itu adalah kalau kita tidak beradaptasi ya dengan hal-hal yang baru. Jadi proses belajar itu selalu harus berdampingan ya dengan pengembangan bisnis kita. Kalau mungkin ada yang kemarin ikut kelasnya Mas Yuzak ya, kelas keuangan ya, kan ada tuh komponen-komponen yang selalu ada ya di dalam laporan keuangan kita, salah satunya itu adalah training ya. Sampai perusahaan besar yang udah IPO dan cabangnya mungkin ratusan sampai ribuan cabang, komponen training atau pembelajaran itu selalu ada. Jadi itu memang sesuatu yang kita sebagai pemilik bisnis harus menyadari ya, bahwa ini memang perlu, nggak cuma sayanya aja nih pebisnis kulinernya gitu ya, tapi justru tim saya ini saya nuntut terus mereka untuk terus berkembang, tapi saya udah kasih kontribusi apa ya ke mereka supaya mereka juga bisa berkembang gitu. Nanti online learning management system yang ada di Kudis juga tentu bisa digunakan ya, nggak hanya untuk teman-teman pebisnis kuliner, tapi juga pengembangan ilmu dan update knowledge, skill, dan segala macam untuk timnya teman-teman, untuk karyawan teman-teman, untuk mengelola banyak cabang ya di seluruh Indonesia. Di website Kudis ya nanti kalau misalnya teman-teman maksud, bisa ikut single access ya, e-course misalnya ada e-course yang pengen diikuti nih, spesifik tentang GoFood misalnya, tentang keuangan misalnya, tapi teman-teman juga bisa ikut atau ambil program yang full access, artinya semua materi yang ada di e-course-nya Kudis, ada total, kalau yang sekarang ya itu sampai 100 jam pembelajaran ya, dan akan terus bertambah, itu teman-teman bisa access ya, itu juga bisa, atau kalau teman-teman punya rekomendasi ya, mereka yang baru mau memulai juga bisa ikut sekolah bisnis kuliner, jadi semuanya bisa nanti teman-teman ikuti di website terbarunya Kudis ya. Kemudian yang terbaru juga ya, yang jadi highlight ya buat teman-teman alumni, itu adalah kalau kemarin-kemarin hanya bisa misalnya ikut e-course, satu per satu gitu ya, tapi sekarang di website terbarunya Kudis, teman-teman bisa ikut banyak sekali e-course dalam satu waktu, dan jangan khawatir ya, kan misalnya nggak ada waktu ya mempelajari 100 jam pembelajaran, nah ini selama satu tahun teman-teman bisa belajar terus-menerus ya, dan bisa dijadikan sebagai materi juga untuk mentraining karyawan, berdiskusi ya sama tim marketing, oke nih kita nonton yuk GoFood Mastery nih di meeting mingguannya sales marketing misalnya, nonton nih GoFood Mastery, kemudian dipraktekin langsung gitu ya, nah itu kenapa kita membuka ya, membuka akses untuk bisa mempelajari lebih banyak topik, supaya teman-teman juga bisa terus semakin update ya dengan ilmu-ilmu. Karena di bisnis kuliner tentu nggak hanya satu, apa namanya, nggak hanya satu cara, tapi banyak sekali secara paralel ya, 360 derajat kita memang perlu terus update ilmu dan mempraktekannya, dan mempraktekannya biasanya semuanya sih mutan ya. Jadi kalau keingat, wah ini baru ketemu nih case-nya di bisnis kuliner saya nih ya, buka lagi e-course-nya itu masih bisa ya, kemudian pelajari lagi, oh ternyata ini relevan nih buat saya sekarang karena kejadian di bisnis saya. Jadi semua total nilai yang sampai 28 jutaan ini buat teman-teman spesial alumni ya, itu hanya bisa mendapatkannya dengan 899 ribu aja. Jadi memang support ya, karena di belakang kudis juga banyak sekali sponsor ya, dari pemerintahan, kemudian dari juga yayasan dan lain-lain yang terus pengen ngeliat kemajuan dari ekosistem bisnis kuliner ya. Nanti teman-teman bisa langsung lihat ya ke bid.ly dari smiring full access alumni buat ngeliat materi e-course-nya apa aja sih, sama nggak hanya dari materi e-course yang ada ya, tapi juga kelas-kelas yang nanti akan terus bertambah ya selama di tahun ini ataupun di tahun depan ya, di dalam waktu dekat ya kita ada kelas-kelas konten kolaborasi, desain ya, kemudian ada tentang HRD ya, materi yang sudah banyak banget teman-teman foodpreneurs minta gitu ya, ini banyak banget nih tantangan-tantangan di bidang HRD, apalagi kemarin banyak ya perubahan-perubahan dari sisi perundang-undangan dan lain-lain. Nah itu semuanya teman-teman bisa dapetin di full access-nya e-course ya. Dan yang hari ini kita launch juga bareng-bareng teman-teman alumni semua adalah special offering ya buat teman-teman alumni gitu. Jadi langsung aja seperti biasa, kalau mau tanya-tanya atau dibantu ya sama teman-teman dari CS Foodies, bisa langsung ke WhatsApp-nya CS Foodies juga ya. Nomornya biasanya kalau alumni udah ada di phonebook ya, jadi nanti tinggal search aja. Boleh di screen capture juga, nanti materi ini juga akan kita share ke teman-teman supaya lebih mudah untuk mempelajarinya ya. Ada apa lagi yang baru ya? Jangan lupa misalnya teman-teman udah ikut e-course, tapi masih pengen bertanya, ada yang pengen baru ketemu case-nya, terus pengen tanya expert ya. Teman-teman bisa masuk ke bit.ly, garis miring, tanya strip foodies ya. Jadi semua yang dikembangkan ya di internal foodies sendiri, tujuannya adalah supaya foodies bisa terus menjadi partner teman-teman dalam mengembangkan bisnis kuliner. Karena saya kemudian teman-teman pengajar yang lain ya, karena semuanya praktisi, jadi kayaknya relate banget dengan challenge dan masalah-masalah atau hal-hal ya yang selalu teman-teman nanti temui gitu ya. Baik kita skalanya masih kecil, atau misalnya dalam tahap pengembangan, yang namanya tantangan, perubahan itu akan selalu ada. Secara khusus makanya hari ini itu kemarin kita ngobrol ya dengan para mentor expert juga hari ini. Terima kasih ada Pak Budi, Mas Yuzak, Mas Ahmad yang udah mau share ya, dan bercerita tentang pemikiran mereka terkait nanti nih bisnis kuliner di 2022 itu kayak apa ya. Nggak berasa banget ya, sekarang tiba-tiba udah bulan Juli aja gitu. Udah tinggal Agus tuh, September, Oktober. Udah waktunya bahkan nyusun bisnis plan buat tahun depan ya teman-teman. Nah salah satunya juga materi di full access e-course itu kan ada tentang bisnis plan. Jadi teman-teman bisa nyusun juga apa nih yang harus dikerjain di tahun 2022 ya, setelah nanti dengerin sharing dari para anak-anak sumber hari ini ya. Oke, dan terakhir seperti biasa di website foodies yang baru juga masih ada ya blog foodies yang terus di-update. Mungkin bisa dibilang setiap hari ada yang baru sih ya, tapi mungkin kadang-kadang dua hari sekali juga ada, tapi mostly itu setiap hari itu ada materi yang baru ya. Berbagai macam topik juga. Kemudian semua update pembelajaran yang ada di blog dan artikel foodies ini best practice ya sifatnya teman-teman. Karena di dalam foodies kita memang punya tim dedicated untuk terus nyari hal-hal baru, brand atau campaign yang lagi viral itu apa ya. Jadi foodies memang investasi di sana untuk bisa terus kasih update knowledge yang terbaik ya buat teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya dari saya mengingatkan kembali buat teman-teman. Dan jangan lupa kalau misalnya punya kenalan yang berbisnis kuliner, tapi mereka belum masuk ke ekosistemnya foodies ya, paling gampang ya minta mereka masuk ke telegramnya foodies ya, di t.me garis miring foodies ID atau misalnya follow Instagramnya foodies atau subscribe YouTube-nya foodies supaya masuk dulu nih ke ekosistemnya bisnis kuliner. Karena disinilah lama-lama ya mungkin teman-teman alumni juga udah ada yang menjalankannya sendiri ya. Awalnya ilmunya sedikit gitu ya, tapi karena ngedengernya setiap hari akhirnya lama-lama jadi lengkap ilmunya dan bisa mengkoneksikan ya antara satu ilmu dengan yang lain. Karena memang di dalam berbisnis perjalanannya akan selalu seperti itu. Satu hal yang kita pelajari kemudian kita koneksikan dengan hal lain yang kita pelajari dan akhirnya kita bisa memahami bagaimana cara mengimplementasikannya ke bisnis kuliner kita masing-masing ya. Oke, situasi terus banyak tantangan ya buat kita dan para pebisnis kuliner seluruhnya di Indonesia. Tapi jangan khawatir karena kita semuanya di foodies bareng-bareng as a community ya. Jangan, nggak hanya teman-teman bisa belajar dari kita, tapi kalau ada sesuatu yang pengen teman-teman share, temuan-teman baru yang teman-teman pengen pebisnis kuliner lain juga tahu ya, itu jangan ragu untuk kontak kita karena we as community kita harus bisa keluar ya dan bangkit nih ya dari masa-masa yang menjadi tantangan ya selama satu tahun terakhir ini. Oke, mungkin itu aja Mas Rex. Oh iya, satu lagi teman-teman untuk hari ini itu spesial ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan full access e-course ini khusus untuk alumni. Jadi gampangnya nanti bisa langsung ke link atau masuk atau hubungi CS Foodies juga. Nanti teman-teman panitia juga akan share link-nya lewat chat ya. Oke, mungkin itu Mas Rex update-nya. Oke, thank you banget nih Mbak Steph dan teman-teman semua ya udah dengar ya. Jadi silakan link-nya udah ada di kolom chat kalau yang pengen masuk ke full access. Dan numbers-nya nggak kira-kira ya. Total nilai itu 28 juta, tapi khusus launching web 2.0 ini kita pengen bikin kontribusi lebih besar lagi. Jadi kita di Foodies kasih spesial price banget Rp8.99.000 nanti kalau udah di launching minggu depan secara umum itu kalau tidak salah harganya berapa ya Mbak Steph ya? Harganya di 3 juta rupiah Mas Rex. 3 juta ya. Jadi buat Pak Pengelomi segera manfaatkan dengan langsung hari ini juga. Iya, jadi spesial banget. Oke, thank you banget Mbak Steph. Thank you juga Mas Steph. Saya ngambil alih lagi hari ini. Oke teman-teman, jadi kita akan mulai nih ya apa namanya diskusi dan sepertinya Mas Yuzak juga sudah masuk habis lari, kelihatan segar sekali ya. Jadi kita akan bahas dan ngobrol-ngobrol dengan tantang peluang dan tantangan bisnis kuliner di 2021-2022. Ya, jadi kita akan invite guru-guru dan sahabat-sahabat saya. Halo Mas Ahmad. Halo Mas Rex, Mas Yuzak, Pak Budi. Eh, apa kabar, apa kabar. Halo Pak Budi. Wah sehat sekali ya. Halo Pak Budi. Seperti biasa, baju merah kalau Pak Budi. Aku pilih yang merah gitu. Untung ada yang merah. Kita buat spesial Pak, ada pink, ada merah. Gitu. Oke deh. Ini enggak panjang lebar nih, kita bakal diskusi nih ya. Jadi mungkin judulnya review, replan, dan take off gitu ya. Bahasa Inggrisnya enggak tahu gue yang buat benar atau enggak ya. Tapi kan kondisi saat ini memang agak lumayan lah ya, challenging ya kalau buat teman-teman bisnis kuliner ya. Apalagi rencananya misalnya PPKM akan dilanjutkan. Kemudian juga kondisi apa namanya, daya beli ini mendorong kita harus agile banget nih saat ini. Tapi ya di foodies kita selalu encourage ya bahwa ya enggak bisa kita cuma berpasrah aja gitu. Terus yaudah gue mau salahin siapapun lah intinya gue enggak bisa bergerak. Kan enggak gitu juga ya sebetulnya kalau bicara soal bisnis kuliner. Kita sebagai pebisnis harus terus agile, mau move forward, kemudian mau mengeksplor hal-hal baru ya. Nah ini yang mungkin nanti kita pengen ngobrolin nih. Jadi saya akan mulai masuk ke sesi question and answer ya ngobrol-ngobrol. Tapi nanti boleh nimpalin ya masing-masing ya. Enggak harus bertanya kemudian dijawab gitu. Nah oke kita starting yang pertama nih ya. Kalau boleh memberikan sedikit statement dulu nih ya. Kayak gimana sih kira-kira buat kalau menurut Yuzak, Ahmad, Pak Budi, prediksi atau insight ya yang akan teman-teman hadapi di semester kedua ini nih. Ya di semester kedua dimana mungkin kita belum tahu nih kondisinya akan seperti apa, apakah akan varian alpha yang muncul, habis ini delta, alpha gitu kan. Nah mungkin bisa berbagi insight-insight pengetahuan-pengetahuan yang mungkin teman-teman sudah ada mungkin ya untuk menjadi insight-insight informasi kita sebagai sesama pebisnis kuliner nih. Nah mungkin saya akan mulai dari Mas Ahmad dulu nih. Gimana nih Mas Ahmad? Ya, terima kasih Mas Rex. Kalau untuk prediksi, saya nggak berani prediksi ya. Karena prediksi setiap orang tuh meleset dulu nih dengan perkembangan akhir-akhir ini gitu ya. Selalu ada dinamika baru. Tapi kalau saya mulai dengan mungkin headline dua kalimat gitu ya. Semester 2 2021 itu dua kuncinya. Yang satu, expect the unexpected. Dan yang kedua, anticipate the unanticipated. Maksudnya apa? Udah pasti situasi nggak akan jelas. Jadi yaudah, expect the unexpected. Do our best yang kita bisa lakukan. Yang kedua, hal-hal yang biasanya kita tidak antisipasi, yang kita tidak pikirkan, yang kecil-kecil ternyata matters gitu ya. Kita harus lakukan. Nah yang kedua itu makanya saya sampaikan, anticipate the unanticipated. Jadi hal-hal yang biasanya kita nggak antisipasi, itu kita harus antisipasi. Mungkin saya share beberapa hal yang mungkin bisa menjadi fokus gitu ya. Di dalam situasi seperti ini. Mungkin ada sekitar 4-5 hal. Yang pertama gitu ya, sebagai pebisnis kuliner, sebagai manusia juga, menurut saya kita harus show our compassion. Compassion itu kepedulian kepada karyawan, kepada orang-orang yang terdampak, melalui usaha kita. Karena dengan itu identitas brand kita, true purpose of brand kita itu akan terlihat, atau akan bisa dicernak gitu oleh konsumen gitu ya. Jadi show our compassion. Yang lagi isoman mungkin disupport dengan program isomannya, kita dukung program-program yang mengurangi penyebaran COVID. Show our compassion. Itu menurut saya yang paling pertama penting. Kedua, jangan hilang dari radar. Jadi artinya apa? Keep brand presence and trust. Jadi ketika orang lain misalnya memutuskan untuk tiara play low, tetap tuh lakukan aktivitas-aktivitas di IG dengan pesan-pesan yang membawa optimisme juga. Karena ini kita sudah terlalu banyak noise, kondisi yang sulit. Nah brand kita itu juga harus stand for something melalui produk-produk yang ada. Yang ketiga, kalau kita memutuskan masih bisa beroperasi, jangan pernah mengkompromis kualitas gitu ya. Karena harganya kita ingin dapat untung, penjualan sedikit, kita sudah memainkan dengan kualitas produk yang lebih rendah dari sebelumnya. Itu again kepercayaan konsumen. Jadi produk kualitas harus dijaga. Yang keempat, kalau ini sudah pasti ya, mengencangkan ikat pinggang gitu ya. Gimana cara cari cara yang selalu beroperasi secara efisien? Kurangi komponen-komponen fixed cost, karena kalau kita komponen fixed cost yang paling besar itu, ya sudah pasti nanti semakin volumenya turun, leveragenya semakin hilang gitu ya, cost per unitnya semakin tinggi. Apalagi dicari idenya gitu ya, untuk menurunkan fixed cost. Dan terakhir, last but not least, menurut saya ini istilahnya reignite your learning passion. Biasanya kalau lagi rame gitu ya, outlet, kita kan sibuk tuh dengan kegiatan fokusnya growth-growth-growth. Nah ini mungkin secara alam memberikan waktu kepada kita untuk sedikit beristirahat. Nah gunakan waktu luang itu untuk belajar lagi. Yang tadinya belum sempat merapihkan sistem persediaan, rapihkan, mumpung lagi nggak rame gitu ya. Yang tadinya belum sempat belajar menengah hal-hal yang baru, belajar lagi. Jadi itu mungkin empat lima hal Mas Rex dari saya. Show your compassion. Yang pertama, keep brand presence dan trust-nya harus dijaga. Product quality, tetap operate efficiently. Dan yang terakhir, reignite your learning passion, terutama di masa-masa di mana alam mungkin memberikan waktu kepada kita untuk meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Itu Mas Rex dari saya. Oke, Mas Ahmad, thank you banget nih. Ini belum-belum udah wagyu ya langsung ya. Belum nanti dari guru kita nih, Mabudi. Jadi teman-teman nanti jangan lupa yang dicatat ya. Walaupun nanti Fodis akan bikin rangkumannya ya, apa namanya, dan akan biasa di posting, di blog, ataupun di community ya. Oke, kita ke, masih usah dulu nih. Sebelum nanti baru biasanya akan ditutup oleh Pak Budi nih, kalau ngobrol-ngobrol kayak begini gitu. Silahkan, bro. Oke, thank you, thank you. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Minggu-minggu ini saya baru selesai banget nih. Ini PR saya 17 kilo, non-stop gitu kan. Ada istilahnya tuh cepet, pes-pes sampai lima-nol. Nanti kebut gitu kan, soloran. Tapi seger ya, justru malah lebih enak gitu kan. Udah hampir sebulan mungkin kita di rumah aja gitu ya. Oke, tadi menarik yang disampaikan sama teman saya, Mas Ahmad ya. Jadi betul, apa namanya, kita harus berpikir sesuatu yang belum pernah mungkin Anda pikirkan gitu kan. Kita bisa berharap sesuatu yang mungkin Anda nggak pernah harapkan gitu ya. Terus juga kita harus antisipasi sesuatu yang dulunya mungkin nggak pernah Anda antisipasi, Anda pikirkan. Nah, salah satu yang ingin saya ceritakan adalah bisnis kuliner sebenarnya masih tumbuh sebenarnya. Cuma caranya aja. Saya punya datanya nih. Kemarin saya baru dapat dari data ya. Kalau saya boleh share in-screen, boleh nggak nih? Boleh, boleh. Nggak banyak sih datanya ya. Nggak banyak, saya ambil. Artinya gini, saya punya pabrik serasa food. 70%, 60%, 70% lah. Itu bisnis saya itu suplai ke restoran. Suplai ke restoran. Saya nggak tahu bisnis yang saya suplai itu seperti apa. Tapi bisnis saya justru 2 bulan ini tumbuh di situ. Ini ada yang aneh. Lalu saya mulai cari tahu apa yang saya lakukan, customer-customer saya ini. Jadi saya lebih, apa namanya, retail-nya malah nggak terlalu berkembang. Retail saya, nggak tahu kenapa. Mungkin super hyper lagi drop juga. Tapi justru horekanya malah di luar ekspektasi saya. Ini kok malah naik. Ternyata setelah saya cari tahu, ya ada beberapa data. Pertama ini, pendapatan tumbuh 20 kali lipat. GoFood pimpin industri food delivery. Anda bisa lihat, 20 kali lipat itu gede loh. Jadi pendapatan 2 kali lipat. Ini setelah PPKM. Sebelum PPKM, misalkan dia 1, sekarang 20. Gede lah pertumbuhannya. Artinya apa? Artinya, kalau kita lihat di sini, sebenarnya ada yang tumbuh. Saya nggak tahu. Mungkin Pak Budi nanti buka-buka juga. Haus seperti apa yang main di delivery. Tapi faktanya, food delivery tumbuh. Selama PPKM, food tech, food technology tumbuh 35% during PPKM. Ini PPKM baru jalan berapa lama? Artinya sebenarnya ada harapan. Ada harapan. Tadi kita antisipasi sesuatu yang kemarin mungkin gini, banyak dari kita berpikir bahwa bermain di online itu cuma sebagai channel alternatif. Nggak bisa, teman-teman. Kalau saya bilang, nggak bisa. Jadi mungkin kita tahun lalu masih berpikir bahwa nanti akan balik lagi. Oh, ternyata tahun 2020 kita berpikir seperti itu, tahun 2001 nggak kejadian. Malah lebih parah. Jadi kalau Anda tanya sekarang, kapan ini akan berakhir, pandemi? Saya nggak tahu. Semuanya diam. Anda mau tanya siapa. Cuma Tuhan yang tahu. Cuma Allah yang tahu. Jadi nggak ada yang tahu ini akan berakhir. Tapi di Eropa udah mulai gini. Kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi. Apakah ada varian baru atau segala macam. Jadi sekarang betul-betul kita harus antisipasi sesuatu yang nggak pernah Anda antisipasi. Tadi saya setuju ya. Jadi intinya adalah online. Sekarang ini udah menjadi hal yang mandatori. Sesuatu yang betul-betul Anda bangun secara serius. Jadi Anda agile. Betul-betul ubah. Lebih fleksibel. Yang tadinya outlet Anda gede gitu kan. Segala macam. Dine-in, segala macam. Sekarang faktanya begini, teman-teman. Jadi kalau kita bilang. Saya nggak tahu. Belum ada yang merilis data bisnis kuliner. Biasanya BPS merilis. Tahun 2019. Bisnis kuliner itu kontribusinya itu sekitar 400 triliun. Artinya lebih dari 4% dari PDB Indonesia. Saya nggak tahu. Tahun 2020 saya belum dapat datanya. 2021 juga saya belum dapat datanya. Tapi kalau saya lihat, perubahannya sekarang larinya ke sini. Ini satu perubahan. Artinya suka nggak suka, mau nggak mau, Anda sekarang harus lebih belajar bagaimana kita perubah. Misalkan strateginya. Dan yang penting tadi saya setuju. Ini waktunya kita untuk belajar. Waktunya kita untuk berbenah. Anda punya waktu lebih banyak sekarang untuk bisa merapikan bisnis Anda. Dan saya yakin, badai pasti berlalu. Pasti berlalu. Jadi pada saat nanti badai itu berlalu, Anda sudah sesiapa? Itu pertanyaan. Anda memanfaatkan waktu-waktu yang seperti ini untuk apa? Apakah Anda menyerah? Apakah Anda cuma wait and see? Atau Anda sedang mempersiapkan diri untuk nanti sesuatu yang lebih besar ketika semuanya ini sudah berakhir? Itu mungkin teks. Apa namanya? Oke, menarik banget. Sebenarnya kalau data terakhir yang gue baca, kontribusinya sudah tembus di hampir 500T, bro. Kalau nggak salah ya. Nanti gue cek lagi ya. Tapi kok kombinasi dari GoFood dan Grab aja itu hampir mendekati 100T. Kalau di 2021 tuh beritanya muncul ya. Jadi GoFood itu sendiri total nilai transaksi mereka itu 52T. Itu GoFood aja itu. Jadi memang gue habis dengerin ini dan menarik juga ya. Ternyata ya nggak boleh sebenarnya kita bersikap pesimis ya. Karena ada yang tumbuh dengan sangat cepat dan luar biasa ya. Nah, mungkin kita denger nih dari Pak Budi nih. Gimana nih Pak Budi? Menurut Pak Budi? Ini para pakar semua ini repot gue jadinya. Gurunya tetap yang baju merah, Pak. Ya, sebetulnya makasih Lex juga amat sama Yuzak. Ini diskusi yang enak ya. Apalagi teman-teman yang bisnis kuliner pagi ini yang sudah hadir, yang diundang khusus juga ya oleh Foodies. Ya, kalau kita bicara semester 2 ini dulu ya. Sebelum kita bicara, misalnya 2022 and beyond ya. Ya, sama sih seperti yang saya sampaikan waktu di awal tahun lalu setelah kita kena COVID itu. Sebetulnya tidak ada yang bisa memprediksi sebetulnya COVID ini. Karena memang ini yang namanya uncontrollable factor gitu ya. Faktor yang tidak bisa dikontrol oleh kita gitu ya. Yang bisa kita lakukan tentunya terutama dari sisi pemerintah. Itu mereka yang harus membantu kita. Nah, nyatanya memang apalagi kalau ada mutasi-mutasi dari virus dan segala macamnya itu, kita nggak pernah tahu. Jadi saya setuju tentunya dengan Ahmad dan Yuzak juga. Kita nggak usah juga berpikir lagi bahwa kita mencoba memprediksi sesuatu itu. Jadi artinya ya percuma juga gitu memprediksi sesuatu yang memang kita sendiri juga tidak bisa memprediksi. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba mencari mitigasi tentunya terhadap yang namanya istilahnya itu uncertainty ini. Jadi artinya kita hidup ini kan paradoks sebetulnya sekarang ini. Malahan kemarin itu ada beberapa buku yang saya baca, kemudian saya lihat sendiri juga dengan pengalaman, plus melihat teman-teman yang sukses dan tidak. Sebetulnya yang memang bisa nantinya selamat di dalam situasi seperti ini adalah orang-orang yang bisa berjalan di dua sisi yang berbeda. Artinya paradoks ya. The line of paradoks itu. Jadi kenapa? Ya hitam-putih. Jadi artinya apa? Kita nggak bisa lagi hitam-hitam aja, putih-putih aja. Jadi predictability itu sudah makin berkurang untuk swatara ini. Sehingga kita harus menyiapkan diri dengan segala sesuatu yang menyebabkan kita bisa bisa lebih fleksibel, bisa lebih agile, bisa juga lebih cepat. Karena sekarang ini memang game-nya itu adalah kecepatan. Jadi harusnya teman-teman yang bisnis kuliner-nya itu mungkin belum 1 triliun, mungkin belum 2 triliun. Harusnya punya advantage. Advantage-nya apa? Jadi ini kehebatan teman-teman yang mungkin masih di 500 miliar ke bawah, menurut saya. Pertama, agility. Artinya kemampuan kita sebetulnya untuk bisa dengan cepat dan fleksibel untuk merubah arah-arah yang kita. Karena risk-nya bisnis kita itu masih belum sebesar kalau orang sudah punya misalnya bisnis yang ratusan miliar sampai triliunan. Jadi itu advantage pertama. Advantage kedua sebetulnya. Ini advantage juga kadang-kadang. Ada bisnis yang sudah terlanjur karena besar, suka atau tidak suka, mereka sudah menginstall yang namanya sistem. Sistem ini bagus pada saat yang normal. Saat tidak normal, sistem ini kapan perlu kita buang? Ini yang hidup dalam paradoks. Untuk membangun bisnis yang besar Anda harus punya sistem. Tapi untuk bertahan dalam situasi seperti kapan perlu Anda harus buang sistem. Karena ini yang akan membuat hambatan-hambatan dalam kita mengambil keputusan. Dan ini banyak terjadi. Dalam dua bulan ini saja saya mentoring beberapa teman-teman. Itu mungkin kesalahan saya juga mungkin. Karena saya selalu mengatakan, building sustainable, profitable, bisnis long-term itu harus bangun sistem. Jadi akhirnya Pak Ulawo, Pak kan ngajarin saya sistem. Sekarang saya melanggar sistem sendiri. Bukan itu maksudnya. Disitulah yang saya bilang tadi itu, karena saya sudah punya pengalaman mengelola bisnis-bisnis yang triliunan, yang besar banget. Disitu juga yang saya melihat kelemahannya. Kelemahannya bisnis-bisnis yang besar itu karena dia tidak bisa se-fleksibel dalam melakukan, istilahnya itu, dancing-nya itu, menari. Ada posting saya, saya bilang, sekarang ini kalau gajah pun harus bisa menari, bukan Anda yang kecil saja. Jadi artinya apa? Anda punya advantage sebetulnya kita yang masih kecil ini. Lalu yang kedua, karena tadi kita tidak bisa melihat prediksinya itu, berarti kita memang harus mempersiapkan. Mempersiapkan itu apa? Kalau bagi saya, tadi sudah banyak masukan dari Mas Ahmad juga, Yusak juga. Salah satunya yang selalu saya sampaikan, coba lihat kategori kita ini bagaimana dalam kondisi sekarang. Apa yang menyebabkan kategori ini misalnya kita turun? Apa segala macam. Mungkin saja kategorinya sendiri yang harus Anda review kembali, dan kategori bisnis Anda. Bukan berarti Anda keluar dari kategori bisnis Anda di kuliner ini. Tetapi mungkin lebih, yang kedua tadi itu kategorinya, yang mungkin kategori tertentu itu dengan bisnis model tertentu yang biasanya. Karena dari beberapa pertemuan saya dengan teman-teman kemarin ini, kan teman-teman ini hobinya kan meniru ya, Mas Raksa. Pokoknya gue lihat orang sukses itu gue tiru nih. Yang trendy, yang itu segala macam. Dan banyak sekali memang ajalan yang paling gampang itu yang meniru. Betul, itu betul. Saya tidak menyalahkan. Tapi problemnya juga adalah, kalau kita meniru saja, dan begitu ada kejadian yang seperti ini, mungkin saja ada kategori tertentu yang bisnis modelnya sudah sebetulnya tidak lagi bisa betul-betul bagus dalam situasi yang tidak bisa diprediksi seperti ini. Jadi bisnis modelnya mungkin juga harus dilihat. Contohnya saja tadi itu, salah satu yang mungkin salah satunya yang dibilang hizat tadi itu adalah soal bagaimana kita sampai ke konsumen kita, produk, dan jasa kita itu. Karena itu yang paling berpengaruh sekarang ini. Itu yang paling berpengaruh sekarang ini. Bisa dengar nggak Raksa saya suaranya? Lancar kalau saya. Lancar ya? Oke. Soalnya tadi ada pertanyaan. Oke. Jadi maksud saya itu adalah, apa sih problemnya? Ini sebetulnya kalau kita dalam situasi begini kan kemampuan problem solving and decision making itu menjadi sangat kritikal. Tidak semua orang ada penyebabnya satu, misalnya katakanlah virus ini. Tapi dampak dari COVID ini terhadap bisnis kita masing-masing belum tentu sama. Walaupun bisnis kita sama-sama di kuliner. Jadi kita juga tidak bisa membuat strategi dan decision yang sama. Nah jadi problem solving. Apa sih yang sebenarnya dampaknya? Itu yang harus kita berikan solusi. Nah saya kasih dua ekstrim yang berbeda. Tadi Yuzak kan bertanya soal haus misalnya. Nah haus memang misalnya walaupun dia bisnis offline yang banyak, tapi di awalnya dia sudah komposisi dari bisnis delivery-nya dan pembelian lewat online-nya itu sudah cukup tinggi. Sudah di 40% waktu itu setahu saya di awal-awal itu. Sekarang kebalikan, sudah di 70%, mungkin hampir 80%. Jadi bisnis Anda yang sudah awalnya sudah mulai membangun channel-channel sales dan distribution yang memakai teknologi yang seperti sekarang ini, kemampuan Anda untuk mempercepat, mempush itu, menjadi lebih cepat. Seperti yang saya bilang. Sehingga haus itu ya boleh dikatakan ada sih dampaknya di sini. Malah mungkin dampak yang paling besar bagi Google Prohn adalah hujan. Gue mending nggak hujan dah, virus nggak ada masalah. Asal nggak hujan. Hujan kayaknya lebih parah untuk bisnis gue. Nah jadi karena dia sudah punya, sudah dia menginstall channel-channel yang akan future channel itu menjadi bagian dari bisnis strateginya dia dan bisnis modelnya, kecepatan dia untuk mempush itu sehingga untuk menyelamatkan bisnisnya lebih bagus. Sehingga boleh dikatakan mereka selamat dan malahan masih bisa tumbuh sebetulnya. Walaupun tumbuhnya mungkin lebih banyak dari, misalnya katakanlah dari 100% pertumbuhannya itu, mungkin hampir 50% itu memang pertumbuhan dari horizontal dari penambahan outletnya. Tapi walaupun begitu, dari setiap outlet pun masih ada yang tumbuh, walaupun ada juga yang tidak tumbuh. Tapi overall masih bisa. Lain lagi dengan bisnis model yang Agrinesia yang selalu bisa dicerita juga. Dari tahun lalu Agrinesia itu sudah berdarah-darah sebetulnya. Berdarah-darah itu bukannya rugi. Untung ya manajemennya sudah manajemen yang profesional semua. Sehingga masih bisa untung. Cuma maksudnya itu drop-nya itu luar biasa. Artinya bisa sampai paling parah itu kan sampai drop-nya itu hampir hilang 80% dari bisnisnya. Kenapa? Karena bisnis modelnya tadi itu. Mungkin 99% itu adalah offline. Bisa nggak diprediksi dulunya? Ya tidak. Cuma masalahnya adalah, ya tadi itu, kalau kita masih belum, ini yang masa future nantinya, masa depan. Jadi ada hal-hal yang harusnya kita lihat di masa depan, harusnya secepatnya kita install di dalam bisnis kita. Nah inilah yang mungkin juga agak lebih lambat reaksinya di Agrinesia untuk menginstall yang namanya the future channel-nya. Tapi alasannya ada. Karena bisnis model dan juga produknya itu dan kategorinya berbeda. Jadi kalau mau install misalnya seperti online delivery segala macam, nggak semudah, misalnya haus. Karena memang produknya itu tidak sama. Jadi belum tentu juga bisa langsung. Jadi membutuhkan waktu. Cuma inilah yang saya bilang itu kategori, itu penting, kita lihat. Bisnis model kita penting. Lalu nggak usah berpikir dulu soal predictability-nya. Survive dulu, Anda agile. Nah terakhir yang saya mau sampaikan adalah, kalau bisnis Anda masih, saya nggak tahu ya. Saya selalu bilang kalau masih di bawah 500M, 100M lah. Misalnya 100M setahun lah misalnya. Itu kita nggak usah cerita yang lain. Anda mencari customer baru aja sudah cukup banyak. Artinya, fakta ya. Jadi ada orang bilang, saya bisnis saya baru 100 juta sebulan. Berapa customer Anda baru seribu? Emangnya customer use hanya seribu aja. Jadi harusnya, misalnya tadi itu, kalaupun tidak vertikal yang Anda bisa dapatkan di situasi yang sekarang, horizontal, nah cara mencari horizontal itulah, horizontal customer acquisition, itulah yang mungkin menjadi, apa namanya, sesuatu yang harus Anda pikirkan. Wah, ini baru pertanyaan pertama udah mind-blowing. Udah banyak catatannya langsung, Pak. Ini menarik nih, saya masuk ke pertanyaan kedua ya, Buat Ahmad sama Yuzak ya. Kalau kita rangkum dari pertanyaan pertama tadi ya, Jadi sebenarnya di 2022 ini, apa nih yang, nanti ya kita ngomong agak maju sedikit lagi ya, karena kalau sekarang semester ini mungkin kita berpikirnya adalah untuk bagaimana beberapa teman-teman UMKM, gimana biar survive dulu, karena kebingungan sendiri dengan situasi sekarang, walaupun sebenarnya situasi seperti ini ada tahun lalu ya, tapi mungkin challenge-nya lebih beda sekarang. Dan kemudian apa yang harus disiapkan untuk, apa, 2022 seperti yang Pak Budi bilang tadi, harus install dulu nih cepat, karena saya juga ngerasain ya Pak Budi ya, jadi install untuk adaptasi teknologi dan lain-lain itu takes time. Butuh untuk belajar dulu, butuh untuk open mindset dulu, kemudian-kemudian butuh untuk mempelajari detailnya baru, kemudian bisa diimplementasikan seperti itu ya, jadi nggak semudah itu gitu ya, tapi memang harus sesuatu yang dipersiapkan. Nah, gue mau balik nih ke Ahmad nih, gimana Mat, lu ngelihat 2022, apakah teman-teman memang sudah harus mempersiapkan beberapa hal dari sekarang, let's say, anggap aja lah challenge-nya memang agak berat sekarang, tapi nggak bisa kita hindari, 6 bulan kemudian akan datang, nah, ini sesuatu yang tadi bisa dibilang sih, ada yang siap, ada yang nggak, ada yang bisa take off, ada yang nggak. Nah, ini apa aja nih Mat, yang Ahmad lihat ya, yang harus disiapkan oleh teman-teman, kalau nanti bicara 2022, kepanjangan sih memang kita ngomong ya, 6 bulan kemudian, tapi why not, kita udah bicara sedikit tentang semester ini, kenapa nggak siapin gitu, karena kita lebih prepare tentu, nanti ke depannya kita bisa lebih jadi first mover advantage ya, untuk hal-hal seperti ini. Nah, Makasih, Mas Rex. Jadi, menarik nih, akhir-akhir ini saya banyak berdiskusi juga, karena saya praktisi bisnis kuliner juga kan ya, dengan tim manajemen, bagaimana kita bisa mensiasati nih, kondisi yang ada sekarang. Jadi, kalau sekarang ibaratnya, fokusnya adalah practical, tactical, realistik gitu, apa yang harus dihadapi, 2022, terus terang kita masih punya waktu untuk mempersiapkan gitu. Nah, sebelum ke langkah-langkahnya, kita jangan lupa juga big picture-nya gitu ya, bahwa pertanyaan kadangannya, bener nggak ya saya bisnis kuliner gitu, jangan-jangan mendingan saya bisnis yang lain, nggak jadi deh gitu ya. Kalau seandainya pertanyaan itu muncul, jangan lupa big picture-nya. Indonesia punya 270 juta orang, 68 persennya itu usia produktif, usia produktif berarti 15-64 tahun, itu market-nya gitu ya. Jadi, kalau nanti ada rasa-rasa, aduh, bukan nih, jangan lupa nih data-data besarnya. Kuliner, itu kontribusi terbesar terhadap ekonomi kreatif ya, hampir 43 persen, selain fashion dan kerajinan. Mungkin fashion dan kerajinan, lebih struggling mungkin sekarang, karena market-nya gitu ya. Dan jumlah yang diabsorb oleh sektor ini sangat besar ya, hampir 8,8 juta untuk tenaga kerjanya dan pelaku industri-nya sampai 5,5 juta. Nah, kalau kita lihat agak mikro sedikit, kalau rumah tangga itu spending, 45-50 persennya itu dihabiskan untuk makanan. Ini salah satu research yang dilakukan, disamarikan oleh DBS. Jadi, kalau household spending, itu hampir 50 persennya habis ke makanan. Dari 50 persen itu, kalau diambil dari total lagi, sekitar 17 persennya itu dihabiskan untuk prepared foods. Prepared foods itu ya termasuk kuliner-kuliner yang siap saji gitu ya. Frozen food bisa juga termasuk di situ. Sisanya apa? Ya beli beras, beli sayur, beli telur gitu. Jadi, kalau dari 50 persen household spending-nya, itu 17 persennya itu prepared foods, di mana kemungkinan besar kita bermain di dalamnya. Dan angka itu tumbuh dari tahun ke tahun. Dulunya 14, 15, 16 akan naik. Didrive oleh tren juga. Saya mulai dari big picture-nya dulu. Nah, kalau action, sebetulnya ada tiga nih. Kalau tadi kita practical, sensible, realistis, 2022 fokusnya apa? Fokusnya future proof. Kita ini sudah dibanting, dicuci, diperes dengan segala tantangan. Dengan mengalami itu kan kita dapat pelajaran ya. Nah, mulai itu bangun future proof. Future proof itu fokusnya tiga. Satu, skenario planning. Oh, kalau omsetnya segini, apa yang harus dilakukan? Channel mana yang saya bisa eksplor? Terus juga fundamental-fundamentalnya ya, dengan kondisi sekarang, make sure health protocol, sanitasi, percayaan konsumen harus tetap ada. Jadi dari future proof itu yang pertama, skenario planning. Itu harus sudah pasti itu. Kalau situasinya begini, apa yang harus dilakukan? Channel mana yang harus saya optimize? Dan sebagainya. Yang kedua, jaga kepercayaan konsumen. Saya ambil contoh beberapa kali misalnya ke restoran-restoran. Ini pengalaman pribadi dan juga mungkin ada beberapa study. Kalau kita datang ke satu tempat, lihat tempatnya, apalagi dengan pandemi sekarang, orang nggak pakai masker. Terus ada mungkin beberapa brand yang dengan telitinya menuliskan siapa yang nge-pack, suhunya berapa. Itu kan building trust dengan cara yang sederhana. Itu akan diingat konsumen dengan lama. Oh, brand ini, bisnis kuliner ini peduli dengan kesehatan saya. Jadi yang kedua, building trust. Dan yang terakhir, ini nggak ada kata kunci lain selain adaptability. Agility yang tadi Pak Budi sampaikan. Dengan dinamika changing consumer preference. Explore preferensi konsumen untuk produk yang lebih sehat. Misalnya, mungkin kalau Indonesia masih agak pace-nya tidak secepat negara lain yang sudah maju tentang healthy foods. Tapi kita harus explore juga. Dan yang kedua adalah right product offering. Bagaimana kita bisa mencapai konsumen dengan lebih cepat. Yang tadinya offline, cari cara lebih efisien. Kalau online-nya melalui apa. Dan yang terakhir, jangan lupa building consumer database. Sekarang sudah banyak nih. Kemarin Mas Rex bikin session kan dengan kata .ai gitu ya. Bagaimana membangun consumer database dengan WhatsApp business. Itu aset yang sangat penting di masa depan. Karena kalau kita mau mengambil market atau mengoptimalkan market. Akan lebih logis atau lebih mudah kita mengoptimalkan market yang sudah ada. Sebelum kita menghabiskan uang promo untuk yang belum tentu orang itu mau beli. Jadi, jangan lupa yang kita punya. Kalau belum punya, kumpulin dari sekarang. Consumer database di-maintain dengan program-program yang menarik. Itu si Mas Rex mungkin kalau dari saya, future proofing-nya. Different scenario, scenario planning. Kedua, jaga kepercayaan konsumen. Dan yang ketiga, adaptability itu. Dengan teknologi, consumer database, dan analytics. Jadi, jangan mainnya. Definition of crazy adalah keep doing the same thing and expecting different result. Kalau kita ngelakuin yang sama begitu-begitu, terus kita berharap hasil yang berbeda, you are crazy, my friend. Jadi, carilah cara-cara yang baru untuk mengoptimalkan berbisnis dan memberi manfaat. Itu Mas Rex. Jadi, kerjaan kita bikin orang jangan jadi crazy ya. Berubah terus ya. Belajar terus itu ya. Wah, interesting banget ya. Kalau bicara big picture, menarik ya. Kalau datanya terus tumbuh ya. Prepaid food tadi ya, 17 persen. Dari total household spending di makanan ya. Jadi, gue dalam dua pertanyaan ini aja, jawaban Pak Budi Ahmad Yuzak melihat, sebetulnya tidak ada alasan untuk kita pesimis sebetulnya. Cuma mungkin yang menjadi masalah itu kita nggak tahu harus what have to do. Ataupun mengeksplor hal-hal baru, sehingga kita cuma berdiam diri ataupun berpasrah bahwa ya inilah yang biasa gue kerjakan. Ya inilah yang hidup gue gitu. Nah, ini yang salah mungkin ya. Oke, gue balik lagi nih. Bro Yuzak, lo ngelihatnya gimana bro? Apa nih yang harus disiapin teman-teman? Kita bicara agak moving forward ke 2022 nih. Oke, jadi ini menarik ya. Pertanyaan ini menarik. Pertama gini, untuk ngadepin ini ya, teman-teman apapun kondisi bisa ada saat ini, bawa santai aja. Relax aja. Lemesin aja gitu kan. Dan sebalik kita berusaha terus gitu kan. Kalau saya sih bisnis kayak main game aja ya. Jadi, lawannya susah gitu kan. Terus kita cari senjatanya segala macam. Terus kalau kalah ya gue di-start gitu kan. Ya misalkan kayak gini ya. Jadi, santai aja lah gitu kan. Santai aja. Tapi tetap mencari strategi, mencari strategi. Nah, kalau saya simpel sih. Kalau ngelihat datanya, sebenarnya ada yang menarik sebenarnya. Ini cuma masalah kemauan kita, mau berubah atau enggak. Yang pertama adalah teknologi. Teknologi ini bukan cuma memudahkan kita untuk mendistribusikan produk kita ke konsumen. Tapi ternyata dari kacamata investor, investor pun lebih suka kalau bisnis kuliner Anda, Anda install teknologi. Ini menarik. Jadi, dia lebih suka kalau Anda, kayak misalkan kopi kenangan. Dia jualan kopi, tapi dia bilang, gue perusahaan teknologi. Artinya memang Anda harus berlaku pikir sekarang. Ini memang enggak gampang. Merubah mindset seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda harus belajar dari nol tentang teknologi? Benar-benar enggak juga. Kita bisa cari. Sekarang banyak anak-anak muda, entah fresh graduate, yang mungkin kita bisa belajar dari mereka. Tentang teknologi, tentang insight, apa sih yang mereka cari di GoFood, dan segala macam. Terus sekarang, saya sebulan terakhir ini lakukan riset tentang food teknologi. Ini menarik. Ini menarik sekali. Dan menurut saya sih, memang 2022 itu nanti yang berperang. Kita lihat ya ekosistemnya ya. Ini kita ngayal aja nih. Jadi bisa salah, bisa benar. Ini pandangan saya aja. Sebenarnya ekosistem sedang disiapkan. Ekosistem menuju ke eranya semuanya itu berbasis tenor. Pertama adalah, kondisi di mana retail-retail besar sudah mulai berguguran. Artinya, distribusi konvensional sudah mulai habis-habisan. Sekarang yang bertahan, yang bagus itu betul-betul yang kecil-kecil. Kemarin saya meeting dengan salah satu resek, saya sebutlah merek Budang Ada. Bisnis retail saya, yang tadinya besar di Carrefour, besar di Giant, saya sudah nggak mikirin itu. Sama sekali, saya sudah nggak mikirin itu. Kalau dia masih order, oke, kalau nggak juga nggak apa-apa. Jadi, betul-betul saya nggak berharap dengan mereka. Tapi saya harus cari nih, kira-kira teknologi apa saat ini, siapa yang, saya nggak mesti ngebangun teknologi. Saya bisa juga bekerjasama dengan orang yang udah punya teknologi. Jadi, saya meeting dengan Budang Ada, kemarin dia ternyata, salah satu platform yang dia tuh udah punya jaringan, toko klontong yang cukup besar. Akhirnya, saya pakai teknologinya. Lalu, ada lagi teman kita, Hadi Guncoro, Power Commerce. Dia punya teknologi. Lalu, kita lihat sekarang, investor, atau pemain-pemain yang besar sekarang, Gojek dengan Tokopedia, udah merger. Gak tahu kita strateginya apa, tapi yang jelas, dia sudah menyiapkan teknologi yang bisa mendistribusikan produk Anda. Dia pasti menyiapkan sesuatu yang besar nantinya. Kita nggak tahu kapan ini akan di-launching, kalau sekarang kayaknya sih mereka lagi mempersiapkan strateginya. Gak lama kemarin Bukalapak akhirnya IPO. Kita nggak bahas tentang kenapa dia IPO segala macam. Tapi apapun itu, dia sudah mempersiapkan teknologi dengan mitra Bukalapak dan segala macam. Dan segala macam. Shopee, wah segala macam. Artinya memang ekosistemnya baik dari sisi financial institution, dari sisi supply chain, dari sisi apa lagi tuh. Misalkan teknologinya sendiri, banyak startup-startup yang udah mengarah ke sana, pemerintah juga udah menyiapkan regulasi yang mensupport itu. Artinya, one day yang akan bermain adalah barang yang bagus. Artinya nggak ada masalah, teman-teman. Kalau Anda punya produk yang bagus, distribusinya ini akan sangat mudah. Kalau Anda mau berpikir sekarang. Belajar tentang teknologi. Sekarang ada GoFood, GrabFood, ada apalagi BigOrder, ada Travoloka juga punya, Eat Travoloka. Semuanya mengarah ke sana. Siapkan produk yang paling bagus. Bikin produk yang ngangenin. Bikin produk yang terus dicari sama orang. Ini juga menarik. Ini contekan. Kebetulan saya diajak sama salah satu venture capital. Teman-teman kita juga. Untuk jadi advice-nya dia. Dia pengen investasi di perusahaan bisnis kuliner untuk levelnya yang early stage. Atau startup. Biasanya investor kan ngapain sih? Bikin pitching program. Jadi undang semua pemain bisnis kuliner, terus dia kirim proposal, lalu pitching, lalu presentasi. Uno, teman-teman. Itu nggak dilakukan sama venture capital. Jadi saya diskusi sama dia. Apa yang dia lakukan? Dia tinggal buka aplikasi GoFood, dia cari yang ratingnya 4,8 sampai yang di atas itu, lalu dia lihat ratingnya, lihat dia komennya, dia datangin tokonya. Sadis nggak tuh? Dia datangin tokonya. Bu, kita gedein. Ada duit 500 juta nih. Yuk gedein. Senang semua. Dan anehnya, ini lucu ya, di lapangan, ternyata itu bisnis kuliner yang ada di situ, itu yang masih ada di pinggiran tembok, masih kecil, lokasinya paling cuman 3x2, orang nongkrong. Tapi bagus ratingnya. Artinya sekarang era udah berubah. Dan ini udah dapet 2 nih kita. Kita udah dapet 2. Nggak mahal. Tapi ratingnya bagus. Tinggal digedein aja. Mau nggak gedeinnya pakai konsep apa ya? Banyak sekarang. Pakai food teknologi. Kemarin hungry baru dapet suntikan 1,88 miliar. Betul ya, Rek? Iya, betul. Itu ya. Dia tinggal teknologi. Padahal produknya. Jadi teman-teman, fokus bikin produk yang bagus. Jangan khawatir kalau menurut saya. 2022 produk Anda dicari orang. Dan yang kedua, persiapkan, mulai belajar tentang teknologi, kalau nggak cari orang yang mengerti soal teknologi, kalau nggak cari partner yang mengerti tentang teknologi. Itu sih mungkin. Pak, penekanan saya, Rek. Oke. Ini gila insight banget ya. Benar juga ya. Cari di rating ya. Tinggal. Yang pitching itu. Nggak ada due diligence nih. Kalau kita ngeliat langsung. Datangin rating. Rating nggak bisa bohong. Di GoFood. Ya, betul. Apalagi kalau muncul, kadang-kadang kan data GoFood juga ada. Tidak munculnya ya. Itu lebih mantap. Ya, review orang nggak bisa. Eh, kita nih makan di GoFood, beli ya. Walaupun makanannya itu enak, belum tentu loh kita mau ngisi rating. Atau apalagi sampai nulis review. Benar, benar. Kalau nggak enak atau parah banget, nulis. Kalau nggak enak pasti dikasih rating satu. Enak kita nggak ngasih rating. Nggak enak kita ngasih rating. Tapi kalau ada di GoFood, bisnis yang ratingnya tinggi, dan yang review banyak, saya nggak perlu tuh ada anak muda bikin proposal bisnis kuliner, presentasi, nyari duit. Cari yang kayak gitu. Dan lucunya, itu ibu-ibu yang punya. Umur itu sudah berapa tahun gitu loh. Dan nggak. Tentang ini yang ngejalanin cuma anaknya dan segala macam. Dan dia nggak melakukan. Marketing budget? Oh, nggak ada marketing budget. Gak macam. Ini menarik ya. Ini menarik. Semuanya udah. Oke. Gila, ini mantap banget. Ini insight banget sih. Insightful ya. Bahwa di 2022 ke depan, beberapa hal yang gue catat ya. Big picture-nya cukup menarik. Kemudian teknologi wise juga. Dan juga kita tetap harus fokus ya. Bolak-balik bisnis kuliner itu is about product ya. Is about product. Ujungnya, kalau kita punya produk yang memang enak, kemudian harganya sesuai dengan target market. Nah, ini sesuatu yang mungkin buat teman-teman konsumen akan menarik sekali. Nah, ini saya mau masuk ke Pak Budi nih sekarang. Pak Budi, kalau tadi kita dengar ya beberapa hal dari Yuzha, kemudian ini, apakah kemudian bisnis model ataupun kategori bisnis yang terkait dengan online ini ya, delivery online, kemudian mungkin juga kegiatannya banyak difokuskan kepada kegiatan online-nya gitu. Nggak terlalu dine in. Ini sesuatu yang perlu dikonsider nih Pak Budi untuk diperkuat dan bahkan mungkin teman-teman harus juga bahkan pivot ke sana gitu Pak Budi. Gimana Pak Budi melihatnya nih? Ya, kadang-kadang kita harus hati-hati juga ya untuk melihat sebuah trend gitu ya. Kembali ujung-ujungnya, sebetulnya tadi seperti yang banyak mungkin sudah disampaikan juga, bahwa konsumen insight itu atau pengetahuan kita mengenai trend-trend dan behavior perilaku konsumen itu menjadi dasar yang menurut saya, salah satu dasar yang paling penting untuk kita melihat masa depan. Jadi, contohnya akan begini ya. Kadang-kadang kita cepat mengambil kesimpulan sesuatu itu. Padahal di dalam zaman sekarang ini, kalau kita belajar seperti startup-startup itu, kadang-kadang tidak bisa kita memprediksi masa depan itu, sedangkan kita dalam menjalankan sebuah bisnis, bisnis model apa yang kita pakai, itu memang kita tidak prediksi bisa berubah atau tidaknya nantinya. Kadang-kadang ada waktunya memang di mana situasi itu yang memberikan peluangnya. Jadi, kalau dulu misalnya, karena memang teknologinya tidak ada, tidak ada peluang online itu. Jadi, itu persoalannya. Jadi, kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang termasuk salah satu yang terbesar sebetulnya memberi peluang-peluang itu adalah teknologi. Jadi, pertama, konsumen behaviornya harus kita pahami. Yang kedua, kita harus pantau ini perkembangan-perkembangan teknologi ini. Yang mana yang akan membuat mungkin membuka peluang, tadi itu, mana yang mungkin peluangnya bukan hanya soal memindahkan misalnya channel distribusi kita, menjadi offline, menjadi online, bukan itu saja. Tapi mungkin banyak hal-hal lain yang tadinya tidak memungkinkan, sekarang memungkinkan. Misalnya, kan gini ya, kalau kita betul-betul mau tanya, apa sih sebetulnya dasar orang mau pergi ke kafe atau minum kopi? Boleh dikatakan, coba survei, saya jamin mungkin lebih dari 60%, saya nggak bisa mengatakan 80%, tapi lebih dari 60%, mungkin sampai 70%, sebetulnya adalah mereka pengen nongkrong, duduk di situ. Itu namanya minum kopi. jarang orang yang bilang minum kopi di rumah. Benar, benar. Beda feeling nggak, Pak? Beda, feel-nya beda. Jadi, dan produknya, dan produknya misalnya, kasih contoh lagi produknya. Kalau Anda mau beli cappuccino yang panas, Anda pengennya panas cappuccino-nya. Lalu Anda delivery, sampai di rumah udah dingin. Nggak bisa pakai masuk microwave, rasanya udah beda. Itu contohnya. Jadi, ada faktor tadi itu, apa, experience-nya si konsumen itu maunya apa. Kemudian produk desainnya seperti apa. Kemudian baru setelah itu, faktor yang lainnya itu, misalnya penyampaiannya itu. Jadi, kalaupun misalnya tadi itu, pertama, rasanya nanti, misalnya, yang namanya tempat orang nongkrong itu, ini tinggal nunggu waktu aja. Saya yakin itu akan balik cepat. Cuma, ada behavior tertentu yang memang sudah mulai melekat. Misalnya tadi itu, kebiasaan kita belanja online, itu mungkin sudah terbiasa. Belajar online seperti ini, sudah biasa. Sehingga, opportunity-nya marahan menjadi lebih besar. Artinya, opportunity offline itu masih memungkinkan, tapi mungkin, tadi itu, formatnya mungkin sudah berbeda. Bisnis modelnya mungkin sudah berbeda, tapi masih offline. Itu yang dibilang sama tadi Yuzak. Misalnya, teman kita, si Hadi, misalnya dengan power commerce itu, dia selalu menceritakan soal omni-channel. Bagi saya, omni-channel itu adalah future. Di mana kombinasi antara offline-nya ada, online-nya ada, sistem-nya ada, customer service-nya ada, sehingga terintegrasi semuanya, sehingga pengalaman konsumen itu, di manapun dia berada di dalam ekosistem itu, akan mendapatkan experience yang bagus. Apakah dia mau di offline, mau di online. Lihat saja. Kalau kita belanja di mall, anak-anak saya juga begitu, saya juga begitu. Kalau masuk toko itu, masuk toko, tapi buka handphone kan. Buka handphone, masuk Tokopedia atau Shopee, lihat ini, barang yang sama ini, kira-kira harganya berapa, bentuknya apa, habis itu tanya-tanya. Jadi artinya dua-duanya dipakai gitu. Walaupun di offline kan gitu ya. Itu contohnya. Lihat misalnya Amazon. Siapa yang bilang Amazon? Jadi kan kebalikan tuh. Walmart adalah retailer terbesar di dunia. Salah satu Walton itu kan termasuk yang terbesar. Semuanya offline dulunya. Begitu ada Amazon, mereka merasa, wah ini bahaya ini. Amazon rajanya, retailer-nya, online-nya. Tapi tiba-tiba Amazon membeli whole food, yang offline gitu. Wah, shock lagi nih kan gitu ya. Kok masuk offline juga gitu ya? Iya, sedangkan Walmart masuk ke online. Mau coba nyanyinya gitu. Jadi nggak bisa juga kita hanya mengatakan itu. Tapi intinya adalah, format-format bisnis model itu akan berubah. Karena ada faktor-faktor teknologi yang bisa. Nah tinggal sekarang ini, format faktor apa, yang harus Anda pahami tentunya, yang bisa cocok dan memberikan experience terhadap konsumernya itu. Makanya, konsumer insight itu sangat-sangat penting. Sehingga mencocokkan semua format itu sesuai dengan bisnis Anda, entah itu kuliner Anda, entah kuliner apa. Tadi itu misalnya contohnya. Kalau yang namanya cafe, atau coffee shop sekarang ini, pasti yang di order itu yang dingin. Kalau yang panas sudah sampai di rumah, nggak panas. Gue nggak pernah beli cappuccino, misalnya online dimanapun misalnya itu, yang panas. Karena udah gue tahu, udah pasti nggak enak sambil di rumah. Jadi ini salah satu contoh. Nah banyak tren yang lain, mungkin saya bisa sampaikan nanti, yang saya lihat, mungkin perlu dipertimbangkan oleh teman-teman. Tapi silahkan Mas Rex dulu, nanti kalau ada waktu, saya bisa cerita sedikit lagi soal tren ke depannya. Oke, mantap. Wah, ini teman-teman jangan nggak catat ya, ini semuanya muatan ilmunya luar biasa banget ya. Nah, aku sekarang masuk sedikit nih, sesuatu yang paling sering banget diobrolin sekarang ini ya. Karena memang, ya lagi heboh-heboh juga gitu ya. Kalau kita lihat sekarang nih ya, mungkin gue akan masuk ke Yuzak dulu nih. Ini kan banyak banget sekarang obrolan ini tentang cloud kitchen ya. Nah, cloud kitchen ini. Jadi, apalagi ditambah investment yang masuk juga luar biasa ya. Jadi, luar biasa sih angkanya menurut gue ya. Rp. 188 miliar, Hungary. Kemudian juga ada Yami. Kemudian juga ada, kalau di luar negeri itu ada Kitopi. Kalau nggak salah Rp. 450 juta dolar ya. Kebetulan Kitopi waktu itu, mereka ini, ngontek foodis nih Pak Budi, ngontek untuk mendapatkan insight di Indonesia ini seperti apa sih? Wah, ini kalau udah nyari insightnya ke Indonesia dan kebetulan ngonteknya ke foodis karena kita sama-sama dengan Indefor, ini menarik nih. Ini duitnya, gelontornya lebih ngeri lagi ini dari sana untuk masuk ke Indonesia ya. Ini bocoran ya. Nah, kemudian ada juga bisnis model lain lah ya. Misalnya seperti OYS, kemudian Everplate, dengan bisnis modelnya yang berbeda-beda tuh ya. Ada yang multi-brand operating. Ada yang multi-brand, bukan punya dia, tapi dia operating. Ada yang nyewain doang tempatnya. Nah, Bro Yuzak, lu ngeliat ini seperti apa sih sebetulnya? Apakah ini satu sinyal bahwa ini salah satu bisnis model yang menarik untuk digarap ke depannya, yang akan berkembang? Karena kan kalau udah investor yang main di dalamnya, kan nggak bercanda lah ngasih duit 188, bukan buat ngetes-ngetes. Pasti ada sesuatu yang dilihat oleh si investor ini. Nah, ini gimana nih, Bro Yuzak? Oke. Jadi gini ya, tadi betul ya Pak Budi, jadi big picture-nya itu sebenarnya omni-channel. Big picture-nya itu omni-channel. Ini bisnis apapun sebenarnya. Jadi bagaimana kombinasi antara offline dengan online. Kalau kita main di Cloud Kitchen, bukan berarti kan itu cloud, nggak ada fisiknya. Ada gitu. Ya, ada fisiknya. Tetap ada fisiknya, tetap ada outletnya, tapi mungkin outletnya udah nggak di area yang strategis lagi. Tapi yang penting nanti drivernya itu bisa datang. Yang kedua gini, kemarin gue lihat-lihat salah satu laporan keuangan bisnis kuliner ya. Kita lihat ya, yang TBK ini kan saya selalu lihat, daging-daging, babak belur, daging-daging gitu kan. Lalu yang, dan dia offline gitu kan. Yang kedua TFC, yang ketiga Pishat. Yang paling bagus, during pandemi, Pishat. Kenapa? Dia punya PhD, yang udah dia siapkan dari dulu. Yang udah siapkan dia dari dulu, yang memang fokusnya di delivery. Online. Walaupun outletnya, outletnya pun dia masih berusaha gitu ya. Dengan dia dagang di pinggir jalan, segala macam. Terus bagaimana salesnya? Cuma minus 6%. Masih profit? Masih sangat profit. Ya masih sangat profit. Ya teman-teman bisa cek lah. Laporan keuangannya gitu kan, apa namanya, kit sahan. Artinya ini satu data. Yang kedua datanya begini, kita nggak usah ngeliat data dari Nielsen dan segala macam. Seberapa sering Anda dalam seminggu sekarang menggunakan aplikasi untuk order makanan dibanding sebelum pandemi. Ini udah hampir tiap hari nih saya nih, order apa gitu kan, kalau macam gitu. Lebih sering. Jadi kalau datanya mengatakan dua kali lipat, ya kitanya aja udah lebih dari itu. Kitanya aja udah lebih sering. Menggunakan aplikasi. Ini kan data. Lalu yang selanjutnya adalah, seberapa nempel sekarang handphone kita ini sama tangan kita. Sekarang udah hidup Anda udah ada di sini. Udah ada di sini semua. Udah ada di handphone apa gitu kan. Nah semuanya udah di sini semua. Itu kenapa. Mungkin kenapa investor melirik itu. Yang kedua. Yang kedua adalah, Indonesia ini gede gitu. Pengguna aplikasi itu bukan cuma middle class. Tapi middle lower class juga mungkin udah pake. Siapa dari antara Anda sekarang yang di handphonenya gak ada aplikasi GoHood atau GoJek. Semuanya ada. Semuanya ngebuka. Bahkan yang kecil-kecil nih, saya punya ponakan. Lebih jago dibanding saya. Menarik nih. Yang punya ponakan, masih SMA. Masih SMA dia. Masih sekolah. Udah jualan. Dia ada jualan dari rumah orang tua saya. Dia jualan gitu kan. Bikin kayak makanan-makanan Korea. Dan dia bisa bayar sekolah dari situ. Wah gila ya. Nanti saya undang deh. Sampai orangnya agak malu-malu gitu. Hebat dia. Dia jualan kayak makanan Korea apalah. Segala macam kan. Anak sekarang kan suka Korea. Itu dia hidup dari situ. Dia bayar sekolah dari situ. Dia ngasih ke orang tuanya dari situ. Sampai dia bikin. Sampai akhirnya saya, gue modalin dia. Dan dia lebih ngerti tentang bagaimana bermain di GoFood gitu loh. Dibanding mungkin saya gitu. Atau mungkin kita gitu ya. Yang era aja udah bukan apa tau gitu. Udah menjelang kolonial gitu. Bukan menjelang. Dia tau bagaimana ini, bagaimana promosi. Artinya ini sesuatu yang betul-betul besar. Kalau menurut saya sih, investor melihat itu, konsumsi domestik Indonesia cukup besar. Orang Indonesia suka makanan. Dan sekarang orang teknologi itu betul-betul dipakai setiap hari. Dan menurut saya sih, cloud kitchen, omni channel, itu future. Itu future. Bentuknya bisa apapun. Kalau saya malah kepikiran, seperti yang kita pernah bahas ya Rex. Mungkin nanti outlet itu nggak akan gede-gede juga gitu. Tapi banyak ada di mana-mana. Yang penting sesuai dengan jangkauan kilometernya si aplikasi itu aja. Dia akan tuk-tuk-tuk segala macam. Ya mungkin itu future ya. Tapi agensi saya bilang persiapkan produk yang paling bagus. Persiapkan produk makanan yang paling bagus yang harganya bisa diterima sama market. Gitu. Sebenarnya gue juga ngelihat ini ya momen saat ini aja mungkin ya. Kayak Dine-In kurang oke. Tapi tidak bisa kemudian dijadikan asumsi bahwa Dine-In akan mati. Misalnya sempat kan tuh ada viral di Instagram bisnis Dine-In akan mati. Wah ini berlebihan sih. Lihat aja kalau udah beres PPKM dan lain-lain. Itu rame lagi tempat ngopi. Karena emang beda sih ya. Beda. Yang Pak Budi bilang tadi, cappuccino tuh kalau nggak ada gambarnya tuh kayak belum ngopi gitu ya. Sampai rumah udah jadi awan gitu. Apa namanya? Latih artnya tuh udah beda banget gitu ya. Oke. Dine-In oke lah. Dine-In masih oke gitu ya. Tapi persiapkan second pillar ya. Ini menarik nih Omni Channel nih. Nanti kita akan bahas nih. Ini satu pertanyaan spesifik sebenarnya gue pisahin ya. Tapi gue mau dengar dulu nih dari Ahmad nih. Gimana lu ngelihatnya Cloud Kitchen nih Mat? Yang mana lu juga ikut kan waktu itu ya ngobrol dengan Kitopi ya? Ya, betul-betul dari Dubai. Yo rahmat. Poin-poin pentingnya udah diborong tadi sama Mas Yusak. Saya tinggal nambahin aja sebetulnya. Agak lebih ringan tugasnya. Pertama adalah solusi ini kan timbul karena keadaan gitu ya. Jadi yang pertama kita pahami dulu kenapa si trend Cloud Kitchen itu muncul gitu ya. Berdasarkan salah satu riset, saya nggak punya riset Indonesia sayangnya, karena mungkin baru. Menurut salah satu riset, rata-rata pertumbuhan global Cloud Kitchen market antara 2020 sampai 2027 itu akan bertumbuh sekitar 22 persen. Itu besar. Bayangkan Cloud Kitchen untuk global market ya. Tapi jangan lupa, di global kalau orang mau masuk ke Asia, terutama Asia Tenggara, negara mana yang akan dilihat duluan? Indonesia jelas. 270 juta gitu kan. Jadi kurang lebih trendnya akan begitu. Nah, Cloud Kitchen itu muncul sebenarnya karena pelaku bisnis itu akan selalu mencari cara yang efisien dalam menjalankan bisnis. Alasan pertama, harga properti di area-area yang premium mahal dong. Mau buka yang terkenal, buka di Dago, di Bandung, atau misalnya di Jakarta, buka di Sudirman Tamrin, ya mahal. Tapi belum tentu orang-orang yang di daerah situ semuanya ingin punya dining experience. orang-orang kantoran yang pengen praktis, yang pengen diantar ke mejanya, misalnya kalau situasi sudah normal. Jadi munculnya trend, Cloud Kitchen itu harga properti yang mahal di lokasi premium. Kedua, meningkatnya demand atas delivery. Sekarang enabler-nya sudah banyak. GoSend, GrabFood, GoJek, whatever. Itu penyebab kedua. Ketiga, ini ada hubungannya juga dengan istilahnya gig ekonomi. Gig ekonomi itu apa sih? Jadi orang itu sekarang punya pekerjaan itu nggak usah selalu punya pekerjaan permanen. Dia pengennya coba satu hal dengan hal lain yang berbeda. Jadi freelancer macam-macam. Itu juga mendukung trend dari Cloud Kitchen. Dan sekarang teknologi yang tadi Mas Yusek sudah sampaikan, teknologinya sudah sangat memungkinkan. Kalau menurut saya, definitely it's the future. Tapi mengkombinasikan pilihan ini menjadi penting. Saya ada beberapa poin. Mungkin saya singgung saja beberapa yang relevan. Untung ruginya apa sih? Benefit. Bukan ruginya. Benefit dan challenge. Saya nggak bilang rugi. Jadi benefit yang ada dari Cloud Kitchen, challenge-nya apa? Kalau Cloud Kitchen, definitely benefit pertama, low overhead atau low cost. Nggak harus lagi punya karyawan yang banyak yang harus nganterin makanan ke konsumen. Setup-nya juga bisa lebih efisien. Karena fokus untuk delivery. Kedua, dengan setup kitchen-nya itu lebih efisien. Waste bisa lebih terjaga. Dan proses produksinya juga lebih terstruktur. Ketiga, benefit-nya. Kita punya akses terhadap user data dan real-time adaptability. Ordernya yang tinggi, produk apa, di hari apa, di jam berapa, itu kita bisa collect. Dan yang terakhir, ini kesempatan. Kita bisa dapatkan digital brand awareness tanpa marketing spend yang harus royal, seperti sebelumnya. Itu sangat mungkin. Kalau kita fokus di channel-channel yang ada. Atau di food aggregator yang ada. Tapi di sisi lain, pasti ada challenge-nya. Challenge-nya apa? Kalau kita running dengan cloud kitchen, terutama yang bukan kita sendiri ngerunning, itu kan yang ngerjain bukan orang kita. Jadi attachment terhadap produk, kepedulian jaga kualitas, itu menjadi sesuatu yang mungkin berkurang. Bukan berarti jelek. Sepanjang prosesnya rapih, itu akan bisa terjaga. Itu satu. Karena kita mengandalkan staff yang bukan kita kelola. Kedua, ketergantungan terhadap aplikasi orang lain. Ketergantungan kita terhadap Gojek, terhadap GoFood, terhadap Grapefood. Karena datanya ada di mereka. Ini masih ada solusinya sih. Mungkin dengan teknologi WhatsApp bisnis atau channel kita sendiri, itu masih ada solusinya. Tapi ketergantungan akan meningkat. Karena data itu dimiliki oleh mereka. Yang ketiga, challenge-nya, kompetisi di digital marketplace. Kalau nggak salah, di GoFood aja itu ada 20 juta menu, bukan merchant. 20 juta menu yang sudah ada di GoFood sekarang. Jadi kita berkompetisi dengan 20 juta jenis menu yang sudah ada di market itu. Nah itu kembali lagi ke poinnya Mas Yusak tadi, produk yang berkualitas, yang stand out. Dan yang terakhir, menjaga food quality dan food safety. Karena di delivery, packaging-nya harus lain, harus convenient, dimakannya enak. Jangan sampai kita kirim, packaging-nya nggak dipikirin, dibawa motor, jalan Indonesia kan cukup menarik ya. Banyak lubang, sampai ke konsumen berantakan. Itu yang harus kita pikirkan juga. Definitely it's the future, tapi yang paling penting bagaimana cara mengkombinasikannya, pahami apa benefit-nya dan juga apa challenge-nya sehingga kita bisa memaksimalkan salah satu solusi ini sebagai jalan keluar untuk membangun Omnichannel. Itu tambahan dari saya, Mas Rex, mungkin. Oke. Wah, ini menarik banget nih. Teman-teman, sedikit ya, kalau yang pengen belajar tentang GoFood Mastery, ya itu ada, kita program tiga hari, tiga hari itu e-course, kemudian juga ada tentang GoFood Strategi. Nah, enaknya, semua itu ada di full access, program full access kita, yang cuma 899, selain tentu 20 e-course lain, dan juga e-course-e-course terbaru yang nanti akan di-upload di situ. Termasuk rekaman-rekaman kegiatan begini nanti akan ada di e-course. Jadi jangan lupa tuh ya, link-nya udah di-post sama teman-teman foodies di bawah untuk segera hari ini, ya berlangganan, karena spesial banget, hanya untuk khusus teman-teman alumni dan community foodies yang hadir saat ini. Gitu. Ah, oke. Aku lanjutin nih ya. Ini menarik nih, dari tadi disinggung terus. Soal Omnichannel. Pak Budi, sebenarnya Omnichannel ini apa sih? Biar teman-teman lebih paham lah ya, dengan bahasa yang lebih sederhana. Nah, kemudian untuk bisa mengeksekusi Omnichannel ini, seperti apa sih yang kita perlu persiapkan dan apakah UMKM atau UKM itu bisa nih apa namanya mengeksekusi Omnichannel ini. Karena jangan eksekusi, dengar aja ini apa nih. Apalagi kalau Mas Hadi kan, wah, pakai dashboard. Wah, itu udah udah ngeheng duluan tuh Pak Budi kalau teman-teman UKM ya, dengarnya gitu. Makasih, Pak Budi. Iya, mencoba mencoba sederhanakan nih. Jadi sebetulnya kan salah satu bagian dari suksesnya sebuah bisnis itu kan ada supply chain-nya. Nah, dari sebagian dari supply chain itu juga ada yang namanya misalnya tadi itu kita bicara soal bagaimana kita produk atau jasa kita itu bisa sampai ke konsumen kita dengan waktu yang tepat, dengan produk yang tepat, dengan experience yang tepat, dan segala macamnya ya, dengan harga yang tepat misalnya. Jadi, kalau dulu, zaman dulu itu kan boleh dikatakan belum ada online dan segala macam, makanya semuanya offline. Nah, di offline itu pun sebetulnya ada bermacam-macam caranya kita menyampaikannya. Ini channel sales and distribution-nya gitu ya. Nah, dari channel sales and distribution itu biasanya ada distributor, kalau kita pakai distributor, ada reseller, kalau dulunya itu bukan reseller, namanya retailer lah, ya kalau misalnya di produk-produk yang lama itu misalnya ya. Atau misalnya, kalau misalnya kita mau direct atau langsung kita menjual ke konsumen kita, ya bisa. Kalau kita punya toko sendiri atau outlet sendiri, misalnya ya, itu mereka datang, itu berarti kita akan direct dengan mereka. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi ini, berarti ada lagi yang namanya half-nya separohnya itu ya yang namanya online bisa dilakukan. Walaupun fisiknya tetap sama sebetulnya. Ini kan caranya saja sebetulnya. Karena orang bingung juga online itu apa produknya tidak ada atau gimana. Kata user cloud itu bukan berarti ada di awan gitu. Produknya tetap harus ada. Misalnya ya, dan segala macam. Nah, tapi caranya, cara penyampaiannya, cara kita menjualnya, cara kita mengkomunikasikan, kita bisa memiliki channel yang misalnya online. Nah, online itu prinsipnya sama aja. Direct dan indirect kan itu sebetulnya. Nah, the future, kalau misalnya, kalau saya mau lihat misalnya apa namanya, evolusinya, kalau saya melihat ujungnya omni channel, saya nggak tahu apa lagi setelah itu ya mungkin ya. Tapi sebelum ke omni channel itu aja, misalnya, evolusinya kan bisa ke multi channel, jadi kita menggunakan beberapa channel yang sesuai tentunya dengan produknya kita, sesuai juga dengan karakter dari konsumen kita sendiri misalnya. Ada yang betul-betul nggak bisa online misalnya. Saya nggak tahu apa gitu ya, tapi rasanya hampir semuanya dijual juga kayak di online sekarang ini ya. Tapi ada yang lebih efektif misalnya di online atau mungkin lebih efektif di offline. Bisa aja dua-duanya. Itu multi channel itu juga macam-macam. Bukan hanya soal offline dan online, tetapi juga bisa direct atau indirect itu multinya juga gitu ya. Nah, kenapa begitu ya? Karena sekarang ini teknologi ini membuka tambahan-tambahan alternatif dari cara kita berhubungan dengan konsumen kita itu dari sisi bisa jadi komunikasinya. Sekarang ini ada sosial media, ada WhatsApp, ada mungkin nggak perlu pakai iklan TV, ada segala macamnya. Itu banyak sekali teknologi ini. Nah, sebetulnya bagaimana sebetulnya sekarang ini seperti yang dilakukan Amazon itu, sebetulnya tiba-tiba dia dari rajanya retailer online tiba-tiba membeli, karena dia tahu bahwa ada experience tertentu mungkin dari konsumen itu yang tidak bisa sebetulnya diberikan dengan lewat teknologi yang misalnya online itu. Jadi sehingga dia mengatakan bahwa mungkin ada sesuatu yang saya mising, nah saya mising itu harus menggunakan offline. Tapi offline-nya ini saya akan rubah formatnya dengan menggunakan teknologi dan segala macam. Tapi untuk menjamin bahwa, karena dia satu juga Amazon juga yang punya, dia berharap nantinya, istilahnya itu, yang menggunakan flywheel yang pertama itu nggak salah juga Amazon. Jadi bagaimana caranya mereka konsumen itu kemana pun dia berada, komunikasinya, pembeliannya, pembayarannya, pengalamannya itu akan tetap berada di sistemnya mereka. Nggak akan keluar. Itu harapannya dia. Jadi kalau kita mulai dari misalnya cara kita mengkomunikasikan atau berkomunikasi dengan konsumen, itu channel komunikasi sebetulnya. Misalnya zaman sekarang UKM itu pakai Facebook, Instagram, mungkin ada TikTok, Twitter, saya nggak tahu ada atau tidak. Mungkin yang lain-lain. Misalnya yang paling terkenal, paling banyak Twitter mungkin sekarang ya. Facebook mungkin Instagram mungkin yang lain-lain. Nah, yang Messenger mungkin ada Telegram, ada WhatsApp mungkin yang paling terkenal dua ini lah. Nah, tapi kan sekarang ini yang namanya channel komunikasi itu menjadi juga channel penjualan. Dulu kan nggak ada itu. Instagram nggak bisa jualan dulu. Facebook itu niatnya hanya untuk sosialisasi. Sudah bisa tempat jualan juga. Jadi ada campur aduk juga sekarang itu yang tadinya channel itu hanya khusus komunikasi, sekarang bisa juga jualan. Nah, koneksi dari semuanya itulah yang akhirnya, kalau kita nggak punya perekatnya, misalnya perekatnya adalah sebuah sistem yang menghibungkan semuanya, bagaimana cara mengkomunikasikan itu, menangkap peluangnya, kemudian mendeliver itu, misalnya kemudian dengan warehousing-nya juga nanti di belakangnya, dengan produsennya, nantinya segala macam itu. Sehingga total experience yang betul-betul diharapkan oleh personen itu menjadi betul-betul total experience yang luar biasa. Nah, jadi, karena kalau sekarang ini saja contoh yang paling gampang lah, WhatsApp itu misalnya. Dulu ya, sebelum ada WhatsApp itu bisa dikonek dengan payment gate, misalnya. Dulu kan selalu, Kak, sudah di-transfer belum ya? Nanti tolong di-foto ya, transfer ya. Itu saja kan kesannya sudah tidak enak, lebih repot. Tapi sekarang misalnya, saya nggak tahu itu ya, semuanya sudah bisa konekkan, apapun sekarang itu. Jadi, apalagi misalnya, semuanya konek juga dengan ini, konek juga dengan itu. Nah, itulah yang sebetulnya, Omnichannel itu sebetulnya adalah, bagaimana menggabungkan semua itu, yang tadinya terpisah-pisah itu, menjadi sebuah total experience, yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan kepada konsumennya. Sehingga dia tidak akan lari kemana-mana. Itu sih sebetulnya. Nah, bisa nggak UKM melakukan itu, kalau betul-betul mempunyai Omnichannel yang sanggi, itu ya berat mungkin sekarang ini ya untuk UKM. Tapi yang penting teman-teman UKM ini, harus punya mental konsepnya dulu. Bagaimana misalnya, oke saya punya WhatsApp, saya punya Facebook, Nah, minimal bagaimana sih mempermudah, mempermudah koneksi antara itu, supaya orang nggak keluar. Bayangkan kalau saya memakai gadget saya ini, untuk membayar saya harus keluar lagi dari aplikasinya. Habis itu kalau saya minta antaran, saya pakai lagi aplikasi yang lain misalnya. Itu kan experience yang tidak mengenakan. Nah, bagi UKM, sekarang ini banyak sekali tools. Yang WhatsApp misalnya sudah ada, dengan mitrans kalau nggak salahkan ya. Misalnya bisa kita konek. Lalu dengan si kata AI, Picar ya, dia bisa mengkonekkan sekarang ini Malan ya, dua-duanya ya. Bahkan bisa WA-blast, Pak, mereka. Betul, WA-blast bisa. Kemudian mungkin seperti si Riko yang di Surabaya itu, kesan lokalnya itu, sudah bisa seperti GoFood gitu, bentuknya langsung ada di situ, pakai WhatsApp gitu. Jadi sebetulnya banyak tools, banyak alat tinggal bagaimana kita mencoba memudahkan konsumen itu betul-betul tidak lari kemana-mana. Setelah seorang itu keluar dari tempat Anda, nanti jangan lupa dia, apalagi orang lapar. Gue kalau udah lapar, udah keluar situ. Mungkin mikirin yang lain lagi nantinya gitu ya. Jadi bagaimana orang itu tidak akan lari kemana-mana, sehingga pas sampai closing dari deals-nya atau dia mau beli makanan kita atau produk kita itu, dan memberikan kesan yang betul-betul eksperiencian luar biasa. Itu sih sebetulnya, Rex. Jadi gunakanlah teknologi yang sekarang, ecek-eceknya UKM omni-channelnya lah gitu ya. Walaupun koneksi-koneksi. Sebenarnya, oke, terima kasih, Pak Budi. Jadi teman-teman, kita kalau melihat segala sesuatu ya nggak perlu ini banget juga Pak Budi ya harus, wah teknologi yang termahal gitu ya. Kita bisa starting dari yang simple-simple dulu, Pak. Misalnya kalau WA kan ada WA bisnis yang gratis. Misalnya bisa bangun katalog di situ. Betul kan Pak Budi ya? Betul banget. Betul banget. Banyak sekali yang gratis. Website sekarang gratis. Yang lain-lain, banyak sekali. Tinggal tempel aja itu dengan perusahaan-perusahaan yang lain gratis. Jadi mungkin teman-teman, hal-hal sederhana dulu lah yang kita bisa kerjain. Misalnya punya Instagram, taruhlah Linktree misalnya di situ. Betul. Di mana channel kita jadi lengkap tuh. Ada WA, ada Grab, ada GoFood, ada website gitu kan. Hal-hal seperti itu juga bisa ya. Teman-teman kerjakan. Wah ini, kalau gue lanjut terus, waktunya nggak akan selesai nih. Karena gila, topiknya seru banget ya. Jadi saya akan loncat mungkin ke beberapa pertanyaan terakhir nih. Nah, ini setelah kita bicara teknologi, bisnis model, kemudian apa namanya, insight, dan lain-lain. Ini ada satu faktor nih yang saya ingin saya dapat insight-nya juga dari teman-teman ini ya. Khususnya di masalah leadership atau kepemimpinan. Nah, ini sesuatu yang kadang-kadang kalau dibicarakannya sih sering ya. Tapi pada prakteknya, ini sesuatu yang cukup sulit ya. Di, apa namanya, diimplementasikan gitu ya. Terkait bagaimana situasi saat ini dan ke depan ya. Gimana menurut teman-teman, Ahmad, Pak Budi, Yuzak gitu ya. Kepemimpinan itu harus seperti apa ya? Kita itu sebagai bisnis owner, katakanlah bisnis owner kecil. Kita itu harus jadi pemimpin yang seperti apa sih sebetulnya? kenapa itu penting dan juga emang bisa ya dipelajari kepemimpinan itu. Kan sering kayak, aduh, gue ini orang kreatif. Masa disuruh mimpin gitu. Kayak nggak cocok gitu. Nah, ini apa namanya, gimana nih pendapat dari teman-teman semua? Mungkin kita starting dari Ahmad dulu nih. Iya. Wah, ini menarik nih, Rex. Suara saya kedengeran ya. Keren. Saya mulai mungkin dengan, leadership ini selalu topik yang menarik ya, karena ujungnya kan akhir ke sini ya. Saya mungkin mulai dengan quote gitu ya. If you build an army of 100 lions and their leader is a dog, in any fight, the lions will die like a dog. If you build an army with 100 lions and their leader is a dog, the lions will die as a dog. Tapi, if you build an army of 100 dogs and their leader is a lion, all dogs will fight as a lion. Itu menurut saya esensi leadership. Jadi, kalau kita sebagai leader bisnis kuliner, kita, ini contohnya ekstrim ya, saya ngambil contohnya dog dan lion ya, tapi bukan seperti itu, terlalu ekstrim. Tapi realnya adalah, kalau kita sebagai bisnis leader, sebagai pelaku kuliner, kita udah kelemer-kelemer gitu ya, wah ini sulit. Semua tim kita, apa namanya, manajemen kita yang di bawah, yaudah, they will, meskipun mereka sebetulnya lion, karena dipimpin oleh trade as a dog, yaudah, they will die like a dog. Tapi kalau even kita punya sumber daya manusia yang masih bisa kita develop, tapi kita memimpin seperti singa, gitu ya, kemungkinan untuk berjuang, untuk membangun resilience, itu akan semakin kuat. Yang kedua, mindset. Saya lupa lihat di mana ya, ini ada pemikiran menarik. Orang itu berpikir mindset bisnis itu akan berhasil, ya kan, resikonya gagal. Ada angle yang menarik, yang kita balik. Bisnis itu kemungkinan besar gagal, resikonya berhasil. Nah, kalau kita lihat dengan cara yang berbeda ini, cara kita mengantisipasi lain, orang berpikir, oh bisnis itu insya Allah berhasil. Memang, kalau kita usahakan, resikonya gagal. Coba kita balik cara lihatnya. Bisnis itu kemungkinan besar gagal, resikonya berhasil. Tapi kalau kita berhasil, insya Allah manfaat dan, apa namanya, kebermanfaatan yang kita bisa berikan itu lebih banyak. Jadi mungkin saya di situ saja, kalau karakter-karakter yang lain sebenarnya harus visionary, harus bisa memecahkan masalah, berani traveling unexplored path, yang sebelumnya belum pernah dijalankan, kita berani jalankan. berani mengambil keputusan gitu ya, oh nanti kalau ini begitu, nanti ini begitu, akhirnya nggak ambil keputusan. Managing failure, kegagalan, itu sih karakter-karakter leadership yang umum lah, yang kita bisa banyak baca dari berbagai artikel. Jadi prinsipnya adalah menurut saya, bagaimana kita dalam situasi sulit ini act as a lion, karena yang nanti mengikuti juga, siapapun mereka akan merasa bahwa they are a lion. Itu sih mungkin, Rex, dari saya. Oke, coach-nya suka. Oke, Yusak nih, bagaimana? Lu kan leader juga ya, bro? Ya, leader, kemudian coach juga gitu ya, membantu teman-teman untuk coach untuk pe-bisnis-pe-bisnis kuliner. Nah, seperti apa, bro? Lu lihat situasi seperti saat ini dengan style leadership yang harus dikembangkan ya? Oke, Pak Budi itu guru leadership saya. Iya, makanya terakhir, Pak Budi. Dulu saya sering telat, gaul sama beliau, udah nggak pernah telat. Dulu saya, yang namanya, sama waktu agak main-main, sekarang udah nggak bisa main-main sama waktu. Satu kalimat yang saya dengar dari Pak Budi, mungkin biar saya keluarin dari statement-nya dulu, Pak Budi, waktu saya berguru sama dia tahun 2007. Pertama kali, biar Pak Budi ngeluarin ilmunya yang lain, biar jangan yang ini, makanya saya ngomongin. Adalah lead by example. Jadi, ga perlu banyak teori. Kasih contoh aja. Kasih contoh, perlihatkan. Nah, itu salah satu yang betul-betul mengena. Dan itu saya jalankan betul-betul. Nah, lalu apa sih implementasinya leadership di dalam bisnis? Teman-teman, saya tahun 2020 tuh banyak banget yang datang ke saya minta tolong memberikan advice tentang bisnis yang lagi kacau balik. Karena pandemik seperti ini. Lalu, ini udah setahun lebih, lalu saya lihat, yang mana yang bertahan, yang mana yang tumbuh, yang mana yang acur. Saya simpulkan, salah satu kuncinya adalah leadership. Leadership ini kunci. Pada saat perusahaan kita lagi krisis seperti ini, bisnis organisasi kita lagi mulai drop, segala macam, lalu ada terjadi demotivasi yang tinggi. Ini kuncinya adalah leadership. Saya ngomong gini, dari sisi ilmu keuangan, bahkan perusahaan yang bisa tumbuh di situasi krisis seperti ini, dengan efektif dan sangat efisien, kuncinya ada di leadership. Nggak peduli deh sekarang, jago marketing, nggak ngelihat itu lagi. Di kondisi kayak gini, bagaimana seorang nakoda, seorang kapten ini, dia bisa memimpin. Di saat anak buahnya ini, dia lagi demotivasi. Coba Anda bayangkan, pada saat krisis seperti ini, pasti yang pertama kali harus Anda lakukan, adalah Anda harus bikin yang namanya proyeksi cadangan. Atau strategi cadangannya apa nih? Alternatifnya apa nih? Dengan segala kemungkinan-kemungkinan. Jika salesnya turun 30%, maka ini. Jadi if then else. Kan algoritmanya kan begitu. If begini, maka begini. If begini, maka begini. Kan kita buat simulasinya. Simulasinya. Jika penjualan turun sampai 50%, maka ini yang harus dilakukan. Jika penjualan sampai turun 70%, maka ini yang harus dilakukan. Semuanya ada skenario-nya. Kita bikin skenario-nya. Lalu, di situasi yang seperti ini, banyak perusahaan yang akhirnya mengambil opsi untuk ada yang merumahkan karyawan, ada yang memotong gaji karyawan. Kalau karyawan itu dipotong gajinya, sudah pasti dia demotivasi. Kuncinya adalah Anda sebagai leader. Bagaimana caranya kita mengkomunikasikan hal itu? Bagaimana kita masih bisa memotivasi dia dengan kondisinya? Apa yang kita bisa lakukan? Ini pengalaman saya. Belajar juga dari Pak Budi. Pertama adalah, saya ajak bicara tim-tim inti saya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saya nggak pernah ngeluarin statement, eh, lu harus begini, harus begini. Enggak. Saya belajar ilmu coaching dari Pak Budi. 6 bulan saya belajar coaching. Ingat banget. 6 bulan. Tiap Senin pagi ingat Pak Budi. Belajar bagaimana kita mendengar pendapat orang lain. Menurut Anda apa yang mesti kita lakukan? Menurut kamu apa yang mesti kita lakukan? Situasinya kayak gini. Sehingga semua usulan itu datang dari tim. Saya cuma menjadi moderator saja. Ujung-ujungnya saya udah tahu nih, ini yang harus kita lakukan. Saya udah bikin skenario planning-nya, ini yang akan dilakukan. Oh, ternyata rencana ini datangnya ide-nya justru datang dari tim saya. Sehingga saya enak untuk eksekusinya. Nah, lalu keputusannya adalah misalkan kayak gini. Merubah fixed cost menjadi variable yang tadi Ahmad bilang. Strosi krisis. Itu memang nggak bisa kita hindari. Kalau misalkan fixed cost Anda terlalu besar, sementara penjualan Anda turun, ya bapak pelur kita. Lama-lama cash flow kita habis, lama-lama bangkrut kita. Dan kita nggak pengen perusahaan kita seperti itu. Secara logika keuangannya kita harus membangkas fixed cost. Nah, salah satu yang dipangkas kalau ngomongin fixed cost, yang paling gede kan gaji. Lalu bagaimana bisnis kita tetap bisa berjalan, walaupun gajinya itu mereka kita potong, kita ubah yang tadinya fixed menjadi variable. Saya teringat ya, teman-teman. Pernah nggak ngelihat agen asuransi atau penggiat MLM? Mereka begitu semangat. Begitu semangat. Padahal mereka nggak digaji. Mereka nggak digaji, tapi mereka begitu semangat. Karena bisnisnya semuanya variable. Lo kerja dapat? Enggak, enggak kerja, bukan dapat. Tapi kenapa mereka begitu semangat? Ternyata, itu yang namanya lidernya, tiap pagi whatsappin apa kabar? Ayo semangat. Semangat pagi. Lalu dia ajak ke pertemuan, dia ajak ini, dia meeting jump, dia dengerin semua keluhannya, dia cari bagaimana handling objeksi, itu orang gila semua. Ini yang harus Anda lakukan di tim Anda saat ini, walaupun Anda bukan perusahaan MLM. Pada saat Anda harus pangkas, Anda harus motivasi mereka. Mereka butuh kehadiran Anda. Walaupun secara fisik nggak bisa. Tapi semangat teman-teman, pasti bisa sekolah macem lah. Itu yang saya lakukan. Jadi, leadership saat ini menjadi kunci, menurut saya, selain tata kelola keuangan, lalu bikin cadangan planning, segala macem. Itu sih, Pak Budi mungkin berlebih banyak. Oke. Finalnya nih, kita dengar dari Pak Budi nih. Saya udah ikutin IG live-nya waktu itu, karakter pemimpin, dan lain-lain. Tapi lebih enak kalau Pak Budi sampai sendiri nih. Bagaimana Pak Budi? Terima kasih. Sebetulnya udah banyak sekali disampaikan amat tadi sama kita. Itu sudah benar ya. Jadi, memang banyak faktor ya pemimpin. Tapi mungkin saya ingin nyembedakan yang kali ini soal kepemimpinan di situasi sekarang. Karena mungkin saya penganut tipe leadership yang memang bisa berubah-ubah. Jadi, cuman leadership kita, style leadership kita bisa saja kita punya, karena kita harus punya jati diri. Tapi kita harus bisa fleksibel di dalam leadership itu karena situasi. Jadi, saya selalu menggunakan seperti itu selama ini, karena situasi yang normal, situasi yang krisis, memang membutuhkan leadership yang berbeda-beda. Jadi, itu harus dipahami saja. Jadi, kalaupun Anda harus berubah, kali ini caranya Anda men-lead tim Anda karena situasi krisis, ya normal juga. Karena mungkin itu dibutuhkan dalam situasi yang sekarang ini. Jadi, itu satu tipsnya. Yang kedua, memang kata dia sudah ambil gue punya kata pemungkas gue tadi itu. Gue satu saja, lead by example, udah. Yang lain itu nurut saja. intinya sebetulnya kan ya karena tadi, Ahmad kan bilang yang di depan itu siapa sih? Kalau lu yang example-nya yang tadi itu, yang macannya tadi itu, yang di belakang itu ya jadi macan semua. Kalau lu lalu jadi chicken di depannya, ya chicken semua di belakangnya. Jadi, apa yang katakan Ahmad dengan lead by example itu, ya itu juga sebetulnya. Nah, tapi situasi sekarang, kalau saya melihatnya itu, selain dari tentunya lead by example, dan juga tadi itu kita yang harus menjadi macannya itu, mungkin yang termasuk yang key, yang harus kita perhatikan di resip kita di situasi sekarang ini adalah bagaimana kita siap mencabung status quo yang ada. Walaupun itu di masa normal juga harus ada itu. Cuma mungkin lebih penting lagi sekarang ini gitu. Karena mungkin sekarang ini juga waktunya Anda mempertanyakan semua yang Anda lakukan, semua bisnis model, semua misalnya proses-prosesnya, yang tadinya jadi itu mungkin Anda mengatakan, ya ini kan dari dulu kan begini nih, gue suksesnya bukan begini, dan berapa sering itu kita, gue paling benci orang begitu tuh. Alah pak, gue gak pakai teori pak, dari dulu gue udah sukses dengan gaya begini. Alhamdulillah saya bilang begitu ya. Jadi, cuman ya nyatanya itu, akhirnya banyak sekali kita ini yang kayak ditabrak dari bus dari belakang kan. Gak tahu pasal bus itu ada dari belakang gitu. Nah, inilah salah satu busnya, bus COVID gitu ya. Kalau kita gak siap itu. Jadi, artinya apa? Artinya, walaupun di normal, situasi normal, kita perlu challenge terus status quo itu yang sesuatu ya kemapanan itu harus kita goyang. kalau istilahnya sekarang itu banyak disruption katanya. Saya tidak mengatakan disruption itu harus negatif. Disruption itu kadang-kadang diperlukan. Malahan kita harus mendisrap diri kita sendiri, men challenge status quo pemikiran kita sendiri. Saya sendiri kadang-kadang susah. Apalagi semakin tua kita, semakin susah kita mendisrap diri kita gitu. Teruskan aja. Itu sudah alami gitu ya. Makanya anak-anak kan lebih mudah dipengaruhi. Karena memang dia masih fleksibel katanya itu belum kaku. Kita ini udah kayak batu. Jadi, men challenge diri kita aja untuk menerima hal-hal yang baru saja sudah repot gitu. Nah, itu yang penting. Karena apa? Dalam situasi begini memang harus ada hal-hal yang memang di luar normal. Situasi aja tidak normal. Tadi Ahmad juga mengatakan, are you crazy doing the same thing lalu berharap ada sesuatu yang berbeda. Tapi, men challenge-nya bagaimana? Nah, artinya Anda juga harus mengeluarkan hal ini ke tim Anda. Jadi, Anda harus lead tadinya by example yang dikatakan Yuzak itu. Jadi, kalau Anda lead example Anda bahasa Anda mau juga men challenge diri Anda, Anda juga men challenge misalnya pemikiran-pemikiran Anda sendiri, bukan Anda saja yang benar selama ini misalnya, atau ada ide yang dikatakan Yuzak tadi itu yang disampaikan oleh tim yang paling bawah. Saya teruskan aja waktu saya di Sarusada itu salah satu tim saya yang paling bawah itu bisa menghemat Rp40 miliar setahun idenya. Sesimpel itu saja. Tapi, gobloknya orang-orang yang pintar ini merasa mereka yang paling tahu. Jadi, akhirnya kita menyadar semua orang bisa memberikan kontribusi. Tapi, kita yang memberikan platform untuk mereka bisa memberikan kontribusi dengan lead by example, challenge yourself. sehingga ada ide-ide yang crazy tadi itu mungkin kenapa tidak. Mungkin zaman sekarang misalnya, mungkin pada saat zaman sekarang ini, kalau ada yang bertanya, Pak, saya masih di bisnis pemulihan, bagus nggak? Dan perlu modal nggak? Mungkin kita buatkan aja platform misalnya, saya nggak tahu nih, food assembly misalnya. Nggak perlu modal. Anda nggak punya menu, nggak punya resepi, tinggal cari, jual. Kalau Anda punya menu, jual, royalti, nggak perlu buka outlet. Anda jual aja royalti. Saya punya nih, coba tes mau nggak? Bagus. Mau bayar sekian persen royalti. Kenapa kita harus buka outlet sih? Karena mau tren aja, mau gengsi-gengsian, karena teman kita punya outlet, kita buka outlet. Berapa banyak kita gagal, enak. Berapa banyak yang saya temui, kita sering banget ketemu ya. Ada orang yang, oh enak banget. Lalu dia coba berbisnis, buka outlet, gagal. ada resepi. Buat royalti. Satu, jadi kalau lo nggak punya resepi, lo tinggal beli. Sekarang, pakai cicil aja, gue nggak mempromosikan itu ya, misalnya ya, sekarang ada platform sekarang ini, lo nggak punya, Ruko nggak bisa mampu, setahun bayarnya, dan dicicil. sewa aja. Oh, nggak ada kitchen, klub kitchen, yang itunya. Malah sekarang ini, nggak perlu kita apa-apa, tinggal mengambil, jadi assembly line gitu ya. Apart ini, resepi kita ambil dari sini, sewa dari sini, orang dari sini, outsourcing, jadi dia produk. Tinggal kita masukkan soul-nya di situ, misalnya, gue nggak tahu nih. Tapi kan itu mencabar proses bisnis yang nggak normal. Kalau kita mengatakan, kita harus bangun brand, dan segala macam, repot kita. Belum mungkin. Mungkin iya, saya percaya juga brand. Tapi malah, saya percaya juga sekarang ini, banyak orang yang nggak percaya lagi dengan brand. Yang penting value-nya gitu. Jadi, itu susah kan saya menerima awalnya gitu. Tapi ternyata, tren ke depannya itu, istilahnya itu, more value, less brand. Itu yang saya dapatkan sama ini gitu. Walaupun brand itu penting. Nggak ada Pak Biarto, Pak. Tapi kan maksudnya gitu, artinya kita juga menerima, ada yang hal-hal yang menurut gue juga selalu, gembar-gebor ini, gembar-gebor, tapi harus serima juga. Ternyata, that is the trend, that is the behavior yang ke depannya yang harus kita siap-siap gitu. Jadi, sebagai leader, berarti Anda yang membuatkan platform perubahan-perubahan itu, supaya mereka juga mau mengerti, mau mencabar diri sendiri, dengan Anda lead by example, dan menjadi macam di depan yang ketepang. Ahmad tadi itu. Gitu, Rek. Oke. Ini istilah-istilahnya agak serem-serem ya, apa namanya, build an army, kemudian, more value less brand. Wah, ini karena gak ada audio sama Pak B di sini. Gitu. Gak gitu, tapi teman-teman ya, tetap. Penting sekali. Nah, oke, ini udah di penghujung acara ya. saya emang gak buka question, karena menurut saya ini sharingnya luar biasa, nanti pertanyaan-pertanyaannya akan kita jawab melalui podcast ya, foodcast. Budis punya foodcast. Teman-teman nanti akan dengar, dan akan di-upload juga di full asset e-course ya, foodcast-nya ini. gitu. Oke, ini terakhir banget nih. Mungkin apa namanya, closing statement singkat aja, dari teman-teman semua, yang udah hadir. Mungkin kita starting mulai dari Bro Ahmad dulu deh. Iya. Terima kasih, Mas Rek. Singkat aja dari saya, gak ada spesifik mengenai topik hari ini, tapi mungkin lebih bagaimana menyikapi situasi seperti sekarang. Kita tahu, equation atau persamaan dalam hidup itu outcome itu kan hasil dari tiga hal ya. Satu, situation-nya. Yang kedua, action-nya. Dan yang ketiga, God's help. Pertolongan Tuhan ya. Situasinya kita gak bisa kontrol. Lagi COVID, banyak permasalahan di dalam bisnis. God's help, kita mungkin bisa berdoa, tapi akhirnya akan diberikan oleh Tuhan, oleh Allah SWT. Fokusnya apa? Berarti tinggal satu. Action. Action itu bisa kita kontrol. Kita yang menentukan action-nya. Mau belajar hal baru, mau memperbaiki bisnisnya, mau mengerti bagaimana menjalankan bisnis, mau memberikan manfaat bagi orang yang banyak. Jadi, terlepas dari situasi yang sulit, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan Tuhan, fokus ke satu hal. Apa action yang kita bisa lakukan? Final statement-nya dari saya, satu, learn from the past, thrive in the present, dan anticipate the future. Itu aja Mas Rex dari saya. Terima kasih. Oke, thank you banget Ahmad. Mungkin dari Bro Yusak. Oke, mantep ya. Mungkin di closing statement saya sih, saya pengen jadi Ustadz dulu lah ya. Boleh ya? Oke. Oke. Gago nih. Boleh, boleh, boleh. Oke. Jadi, betul ya. Hidup ini ada sesuatu yang kita bisa kendalikan, ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kadang-kadang kita selalu fokus sama sesuatu yang kita bisa kendalikan. Padahal, ada yang lebih mengendalikan dari apa yang kita bisa kendalikan. Berapa banyak kita komunikasi sama sang pengendali itu. Kadang-kadang lain ya. Ini pelajaran. Terus terang tahun lalu pada saat pandemi itu saya juga ikut stres lah sebagai pebisnis. Gila nih. Bagaimana nih? Tapi saya pikir, ada kok yang mengendalikan? Bagaimana saya komunikasi? Dan segala macam. Jadi, saya pikir, ya berbanyak doa, lebih intim lagi dengan Allah SWT. Bangun malam, sholat malam, minta segala macam. Insya Allah, semuanya akan ada jalan. Akan ada jalan. Jadi, hidup ya begini. Hidup ya begini, ini pelajaran yang bagus. Dan menurut saya sih, selain bisnis, kita juga mungkin momen ini momen yang tepat. Untuk bisa kita inspeksi diri. Mungkin kemarin kita kurangi ibadahnya, segala macam. Ini waktu yang tepat. Itu mungkin dari saya. Keren, keren, keren. Maka, Pak Budi. Lebih banyak gue kayaknya belajar dari Liza. Lama gue nggak belajar dari Liza. Udah berubah, Pak. Udah berubah, Pak. Oke. Menutup saya, saya nggak mau nyamakan dengan yang dua tentunya. Karena cukup banyak. Saya yakin itu sangat penting tentunya. Bagi saya, mungkin menutup saya ini aja. Karena situasi ini memang situasi yang sulit. Tapi ingat saja, bahwa kalau kita ingin melakukan masa depan itu, yang future itu, berarti kita harus ada dulu. Jadi artinya, fokus saja dulu untuk survive. Kalau bisa Anda tumbuh, tentunya lebih bagus. pelajari bagaimana Anda bisa survive. Banyak itu. Pelajaran-pelajaran di Kudis. Bagaimana misalnya dari sisi finance, segala macam. Tapi fokus dulu survival-nya. Karena apapun yang ingin Anda lakukan, kalau Anda ingin melakukan sesuatu itu, Anda harus hidup dulu. Karena kalau tidak, terputus sudah amal ibadah Anda. Jadi Anda harus hidup dulu. Jadi bisnisnya juga begitu. Jadi amal ibadah bisnis Anda itu, hanya akan terus berlangsung kalau dia hidup. Jadi fokuslah dulu di survival-nya. Kalau bisa tumbuh, lebih bagus. Terus pelajar. Kembali tadi itu, banyak sekali. Saya sehat-sehat dari Ahmad juga dengan Yuzak. Saya yakin banyak sekali tadi itu, modul coba lihat ya. Banyak sekali Anda ambil yang mana yang paling penting untuk sekarang ini. Pelajari dan ingat, Ahmad bilang action. Plus kalau Yuzak bilang, dia Ustadznya sekarang, harus ada doa yang lebih banyak. Gitu. Wah, ini hari Minggu yang luar biasa banget ya. Apa namanya, sesuatu yang besar banget manfaatnya. Dan teman-teman kita doakan bareng juga ya. Buat Ahmad, buat Pak Budi, buat Yuzak, dan buat teman-teman di Fudis. Semoga ini bisa jadi amal jariah dan berkah juga. Dan juga buat teman-teman, ini bisa jadi manfaat yang luar biasa ya di hari Minggu. Luar biasa sih. Karena gak banyak orang yang mau meluangkan waktunya ya. Jam 9 pagi hari Minggu. Wah, ini challenge deh. Tapi inilah yang teman-teman bisa kita dapatkan gitu. So, teman-teman, sekali lagi kita kasih applause virtual ya, buat Mas Ahmad, Pak Budi, dan Bro Yuzak juga. Nah, informasi buat teman-teman. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul, gak usah khawatir. Ada di kolom chat, itu ada link tanya Fudis. Nah, jadi Fudis itu selalu mengkoleksi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nanti kita akan jawab melalui FoodCast by Fudis. Nah, FoodCast ini, seluruh FoodCast ini akan di-upload setiap minggunya. Di, apa namanya, bisa diakses nanti mulai next week itu di website-nya Fudis. Yang di full access e-course. Jadi, memang spesial buat teman-teman. Jadi, teman-teman bisa bertanya secara rutin di situ. Dan kita akan jawab juga secara rutin ya. Dijawab dengan cukup lengkap tentunya. Karena melalui FoodCast. Jadi, melalui rekaman suara gitu ya. Kalau ditulis itu terlalu singkat akan dijawabnya. Karena kadang-kadang pertanyaan itu gak bisa dijawab sebentar seperti itu. Nah, teman-teman jangan lupa ya. Ayo join di e-course Full Access Fudis. Ada 20 e-course lebih. 100 jam pembelajaran, 300 modul. Udah gak ada kurangnya deh. Dan terus di-update ya. Jadi, yang baru-baru juga nanti akan masuk ke situ juga. Jadi, ini sesuatu yang luar biasa sih sebetulnya. Yang bisa kita kontribusikan saat ini. Nah, jangan lupa juga teman-teman juga bisa akses business.id. Nah, itu ada di link di namanya Pak Budi ya. Pak Budi business.id. Nah, di situ teman-teman bisa belajar juga banyak hal ya. Ada e-course-e-course-nya juga Pak Budi ya. Ada 9 atau 10 e-course sudah yang juga keren-keren banget. Ya, fundamental sekali. Ya, tentang SBM. Kemudian tentang supply chain dan lain-lain. Dan juga kalau teman-teman ikuti yang lebih spesifik lagi. Misalnya pengen keuangan. Teman-teman bisa juga cek di ilmukeuangan.com. Ya, itu Mas Yuzak ada di situ. Jadi, kita satu ekosistem ya teman-teman. Jadi, teman-teman bisa belajar di business.id, di foodist.id, kemudian di ilmukeuangan.com. Intinya kita punya misi yang sama untuk spread knowledge dan membuat kontribusi yang besar untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Khususnya teman-teman yang di bidangnya usaha dan akan join di usaha. Jadi, di akhir kata ya, thank you banget. Mungkin kita akan foto session dulu bareng sebentar. Tapi cepat-cepat ya teman-teman, buka kameranya karena waktunya sudah mau habis. Jadi, yang tidak buka kameranya, ya nggak dapat foto session-nya. Karena ini part of yang penting sekali nih ya buat kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke, boleh nih. Mas Rengga atau siapa teman-teman foodist dibuka akses fotonya biar kita bisa foto bareng. Iya, sudah mulai banyak. Oke, kita sambil menunggu beberapa hal ya. Jadi, teman-teman silakan nanti rekaman acara hari ini ya. Satu jam full, eh bukan satu jam ya, dua jam. Nanti juga teman-teman foodist akan bikinkan e-book rangkuman dari obrolan hari ini. Ya, itu gila detail banget ya. Dan juga luar biasa ilmu-ilmunya. Nah, dokumen e-book ini juga hanya bisa di-download oleh teman-teman yang sudah nanti full akses e-course ya. Jadi, minggu depan sudah bisa di-download e-booknya. Hari ini akan dirangkum dulu ya. Nah, jadi ini sesuatu insight yang luar biasa buat teman-teman semua juga. Dan juga stay tune ya. Kegiatan foodist banyak banget. Kita ada IG live hampir seminggu tiga kali, sampai empat kali. Ada artikel-artikel juga yang setiap hari di-posting di Foodist Telegram. Jadi, jangan miss ya. Dan juga ada YouTube channel foodist. Lebih dari 500 video. Jadi, banyak juga foodist ini yang free-nya. Nah, pun juga jangan lupa follow ya. Pak Budi sering banget bikin kegiatan. Ada yang Sabtu pagi, Pak ya. Itu bisnis forum. Bisnis forum. Kemudian ada Q&A juga di IG live. Dan juga Mas Yuzak juga banyak. So, banyak banget teman-teman. Ilmu-ilmu yang bisa teman-teman gali dan dapatkan juga. Oke, kita akan foto sesi ya. Kameranya sekarang dibuka, teman-teman. Sekarang, biar kita bisa foto bareng. Hati-hati. Posisi kameranya. Jangan sampai salah sorot. Oke, ini dibantu siapa nih? Vina atau Rengga, atau Rizka? Halo, Vina? Rengga? Oke, sama. Oke, Rizka ya. Oke, kita hitung ya. Mulai. Satu. Dua. T. Oke. Hitung sekali lagi. Kita hitung lagi. Biar saya ngitung nanti Rizka yang ini ya. Satu. Dua. T. Oke. So, teman-teman, thank you banget. Kita kasih applause sekali lagi buat Pak Budi, Ahmad, dan Yuzak. Thank you banget ilmunya. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dan saya tutup dengan Wabilahi Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua teman-teman bisnis kuliner di Indonesia. Ya. Ya.